Dewi Tombak Jilid 3. Siau Giok yang mendengar begitu, napsu amarahnya jadi amat meluap dan segera kaburkan kudanya ke arah pembesar bajingan itu sambil berseru dengan suaranya ring, bukan kami, tapi engka sendirilah yang harus dicap sebagai bangsa penghianat hinagina, anjing bangsa asing yang berkulit muka sangat tebal. Tak punya rasa malu atau bertanggung jawab atas negara dan sesama bangsa sendiri. Oleh sebab itu, manusia-manusia hina sebagaimana ini, lebih baik disapu bersih dari muka bumi, daripada dibiarkan hidup untuk menerbitkan semakin banyak kedosaan dan kejahatan sesama manusia. Sambil berkata demikian, Siau Giok mengejar praktek Cheng yang memberdalkan kudanya dengan secepat-cepatnya, agar dapat meloloskan diri dari dalam kebakaran dan dari tangan si nona dengan sekaligus. Tapi Siau Giok yang tidak bersedia untuk memberi kelonggaran kepada Cian Hou Bangsat itu, segera membentak sambil mengejar dan menggaet belakang baju si orang sipek sambil berseru, dengan lenyapnya engka seorang dari muka bumi ini berarti sekian jiwa dapat diselamatkan dari dalam tanganmu dengan sekaligus. Tapi apa mau dikata, begitu gaetan yang sebuah pula hendak digaetkan ke batang leher Cian Hu Cahanam itu tiba-tiba terdengar satu teriakan yang dibarengi dengan berkelebatnya sebuah bayangan seseorang yang menangkis gaetan si nona bagaikan angin hebatnya. Da! Lelatu api segera kelihatan munkrat dan berhamburan kian kemari. Hingga saking kuat dan kerasnya tangkisan itu, gaetan Siau Giok hampir saja terlepas dari genggamannya. Tatkala Siau Giok coba memperhatikan dengan sorot metu yang menyala-nyala, ternyata ada seorang laki-laki bertubuh tinggi besar yang telah menangkis gaetannya dengan sebatang sem-ciat siok pian atau cambuk bulat berbuku tiga, Hingga dengan demikian, gagalah maksud si nona untuk membinasakan jiwa Cian Hu Bangsat itu. Hal itu telah membuat Siau Giok gusar bukan buatan dan membentak, engkau ini anjing alas dari mana, sehingga berani datang merintangi nonamu untuk menghabiskan jiwa Jahanam Shippek ini? Bagus sekali balas seneng ajaik orang tinggi besar itu. Lawanlah dahulu aku Ciu Tek Seng, penjaga bui pek Cian Hu di sini. Jika engkau belum sanggup melawanku, aku nasihati agar supaya engkau lekas-lekas menyerahkan diri untuk menjadi selirku. Karena hanya dengan jalan itu saja engkau dapat menyelamatkan jiwamu sendiri. Siau Giok yang mendengar kata-kata yang amat tidak sopan itu, tidak usah dikatakan lagi betapa mendongkolnya, sehingga dengan mengeluarkan bentakan nekat ia berkata, engkau boleh berurusan dahulu dengan guatanku ini. Bersamaan dengan diucapkannya kata-kata itu, Siau Giok segera menerjang pada Ciu Tek Seng, yang dengan secara sebar telah menangkis serangan itu dengan Sam Chia Chiuok Pian di tangannya. Sambil meladani bertempur nona itu orang Ciu Chiu itu telah memerintahkan orang-orang bawahannya untuk menolong serta membawa induk semangnya ke lain tempat yang lebih aman, sedang setengah antara mereka diperintah melawan para liawulo anak buah Ngergo Siantai. Sementara Yos Unio yang merasa lebih perlu menolong Lao Yeu daripada bertempur dengan musuh, lekas-lekas memberi isyarat agar semua kawannya mundur dengan teratur, agar mereka dapat meninggalkan medan pertempuran dengan serentak dan bersama-sama kembali ke atas gunung. Oleh sebab itu, dengan membawa Lao Yeu di atas kudanya, Sun Yos telah memutar tombaknya dan menyela di antara Siau Giok dan Ciu Tek Seng sambil berseru untuk alamat adik angkatnya, Moi Moi, mari kita lekas berangkat katanya. Kemudian dengan ujung tombaknya yang runcing ia telah menusuk ke arah dada si orang Siu Chiu, sehingga begunda Cian Hou yang keji itu terpaksa berkelit sambil mundur dengan hati terkesiap. Oleh karena percampuran tangan kakaknya ini, Siau Giok terpaksa mundur dan kemudian mengikut yang lain-lainnya meninggalkan kantor Cian Hou yang masih terbakar itu. Tapi pada sebelum sampai di atas gunung, Sun Yos menyaksikan Lao Yeu yang disewa di atas kudanya tidak bergerak barang sedikit pun, hingga ia jadi curiga dan lalu menahan tali kekang kudanya sambil memberi komando, berhenti. Yuan Jie dan Ngo Sian Cai menurut perintah dan berbalik bertanya, Ada urusan apa coba kalian tengok Lao To'aya ini, kata si Nona. Tak kala memperhatikan keadaan Lao Yeu, ternyata metode Won penolongnya itu tampak mendulik, sekujur badahnya penuh luka-uka bekas aniayaan, sedang ke sepuluh jari tangannya telah dicabut dan kelihatan merah oleh darah yang masih keluar dari luka-lukanya itu. Semua orang jadi merasa terharu dan ngeri menampak kejadian tersebut. Lao Siang Kong, kata Yos Uniyo, apakah masih kenal kepadaku? Lao Yeu tinggal memisuh dan tampaknya tidak sanggup lagi untuk memberi isyarat dengan gerakan kepala atau tangan untuk memberi tahu apakah ia masih kenal atau tidak kepada si Nona yang menanyainya itu. Semua orang jadi cemas dalam menghadapi peristiwa yang sangat kritis itu. Apakah engkau ada pesan sesuatu yang hendak disampaikan kepada kami sekalian? Ngeros yang cai bertanya dengan perasaan terharu. Katakanlah itu seketika ini juga. Lao Yeu yang telah menderita luka berat di dalam badan akibat siksaan dan aniayaan, dengan napas yang memburu telah memaksakan diri untuk menjawab, balaskanlah sakit hatiku katanya. Setelah selesai berbicara, maka putuslah jiwanya seketika itu juga. Sun Yeu yang menyaksikan kejadian yang sedemikian mengenaskan hatinya itu, dengan suara keras segera berseru, aku kumampuskan pembesar jahanam itu. Sesudah berkata demikian, ia segera minta supaya Gerosian Tai dan kakaknya Yuan Jiee membawa mayat Lao Yeu pulang ke atas gunung sedang ia sendiri bersama Xiao Giok hendak kembali ke Cheng Hiantin untuk membalas dendam kepada pektek Cheng si Tianhu jahanam itu. Gerosian Tai menasihati supaya Sun Yeu suka bersabar dahulu sampai Lion Lao Yeu dikebumikan tapi si Nona tidak mupakat dan hendak balik kembali ke Cheng Hiantin untuk menuntut balas selekas mungkin hingga Xiantin Tai tak dapat berbuat lain daripada melepaskan Nona. Itu pergi untuk dengan bantuan Nona Xiao Giok melaksanakan pesan almarhum Lao Yeu untuk membalas sakit hatinya kepada pektek Cheng. Sesampainya di gedung Tianhou yang telah dikunjungi Sun Yeu berdua secara diam-diam setelah terlebih dahulu menanyakan keterangan kepada para penduduk kota itu haripun telah petang hingga sesudah menambatkan kuda mereka di tempat gelap Sun Yeu dan Xiao Giok lalu melakukan penggerebekan dan membekuk dua orang serdadu jaga di muka pintu gerbang sambil ditanyakan dimanakah adanya si Tianhu jahanam pada petang hari itu. Kedua serdadu jaga itu terpaksa memberitahukan kepada mereka bahwa Tianhou Taijin tengah berpesta pora di halaman benteng gedungnya dengan dikawani oleh orang kepercayaannya Chiu Tek Seng serta beberapa orang gundiknya. Begitulah setelah membuat kedua orang serdadu jaga itu tidak berdaya dengan ditotok jalan darahnya Sun Yeu dan Xiao Giok segera menyeret mereka ke tempat gelap. Kemudian mereka berdua memasuki gedung itu dengan jalan melompat masuk dari jendela. Maka alangkah kagetnya hati si Tianhu jahanam itu ketika secara tiba-tiba menyaksikan ada dua orang masuk tanpa diundang hingga dengan suara kerasia berseru ada penyahat. Ada penyahat. Dengan perasaan gemas Sun Yeu telah menendang kursi pembesar keji itu sehingga kursi beserta orangnya telah terjungkal dengan sekaligus. Kemudian Sun Yeu dengan gerakan secepat kilat telah menghunus pedangnya dengan mana ia telah menusuk tenggorokan pek tek ceng. Tolong teriak Tianhu yang ternyata tak mampu membela dirinya itu. Aku datang kata seseorang yang segera menghadang dan menangkis pedang si Nona dengan cambuk sem chia tiok pian di tangannya. Xiao Giok segera dapat mengenali bahwa orang itu bukan lain daripada musuh besarnya tadi Chiu Tekseng yang telah berhasil untuk menolong induk semangnya dan kini mendapat kehormatan diundang makan minum oleh si Tianhu Jahanam karena jasa-jasanya itu. Maka dengan perasaan yang amat gelusar ia telah minta kepada Sun Yeu suka minggir dan menyerahkan musuh itu untuk dilayani olehnya sendiri. Oleh karena itu, Sun Yeu terpaksa mengalah dan lalu melanjutkan serangannya ke arah pek ceng yang segera berteriak-teriak meminta pertolongan kepada anak semangnya. Petang ini adalah hari penghabisanmu hidup di dalam dunia ini bentak Sun Yeu sambil memergunakan senjai arah siatok buwee kuye untuk mengambil jiwa Tianhu keji itu dari kejauhan. Selaka teriak pek ceng sambil menyelingap ke belakang badan salah seorang gundiknya yang justru melayaninya makan minum di situ. Tolong! Tolong! Sun Yeu jadi terkesip hatinya dan menyebut celaka tanpa disadarinya pula. Karena senjata rahasia itu bukan saja gagal untuk mengambil jiwa si Tianhu yang menjadi sasarannya, tapi sebaliknya gundik itulah yang telah menjadi korban, sehingga dengan satu jeritan ngeri ia jatuh roboh dalam keadaan mandi darah dan menghembuskan napasnya yang terakhir seketika itu juga. Sementara si Yao Giok yang sedang bertempur dengan Cio Tek Seng dan akhirnya dikepung oleh para serdadu bala bantuan dari luar yang telah menerobos masuk ke situ karena mendengar suara ribut-ribut, sudah barang tentu jadi amat sibuk untuk menjaga dirinya. Sedang Sun Yeu yang menyaksikan adik angkatnya berada dalam kedudukan berbahaya, segera ayunkan tangannya menyambitkan sebuah tok buwee kue ke arah Cio Tek Seng hingga lawan adiknya itu jadi menjerit karena kesakitan. Maka si Yao Giok mendapat kesempatan itu lekas-lekas menerobos keluar dari dalam kepungan musuh. Dan setelah berhasil dapat merobohkan beberapa orang serdadu jaga yang hendak coba menghadangnya, ia telah melompat keluar jendela dengan diikuti oleh Yos Unio, hingga di lain saat mereka telah dapat keluar dari gedung Pek Tek Ceng dengan selamat dan segera cemplak kuda masing-masing untuk melarikan diri ke atas gunung. Dengan demikian, maka gagalah Sun Yeu untuk melenyapkan jiwa Pek Tek Ceng, biang keladi dari kematian Lao Yeu yang menjadi tuan penolongnya itu. Sedang Cio Tek Seng yang menderita luka karena terlanggar senjata rahasia Yos Unio, begitu kekacauan telah menjadi reda, lekas-lekas pulang ke rumahnya untuk mengobati lukanya itu. Tapi ternyata Tok Bu Wee Kui Yos Unio mengandung racun dan tak dapat disembuhkan dengan obat-obat luka yang ia punya dan tersedia di rumahnya, maka ia pikir tak ada lain jalan daripada meminta pertolongan gurunya Cheng Kie Siang Jin di Pegunungan Tai Hang San Darawan Cheng Kie Siang Jin ini yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Kerajaan Song dan penjajah bangsa Kim. Suatu waktu pernah menggabungkan diri dengan orang-orang gagah dari rimba persilatan untuk melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh negara itu. Tapi, karena pergerakan mereka telah mengalami kegagalan, maka ia terpaksa melarikan diri dan bersembunyi di Pegunungan Tai Hang San. Hingga dikala Ciu Tek Seng turun gunung, Cheng Hie Siang Jin yang masih tetap membenci kaum kerajaan yang korup dan kaum penjajah asing yang lalim, maka ia berpesan kepada muridnya itu untuk selalu mencari kesempatan untuk menggulingkan segala macam pemerintahan yang bersifat diktator dan tidak mengenal perikemanusiaan. Tapi ia sama sekali tak menyangka bahwa Cheng murid sampai kejadian melanggar semua pesannya dan bergabung dengan bangsa Kim yang sangat dibencinya itu. Maka setelah kini Ciu Tek Seng menerima segala akibat daripada sifat-sifatnya yang membangkang pesan gurunya itu, dengan menebalkan kulit muka, ia mengambil keputusan kembali ke atas gunung untuk meminta pengampunan. Oleh karena itu, maka pada petang hari itu juga ia berangkat ke puncak Eng Hoat Hang di gunung Tai Hang San tanpa memikirkan betapa sukarnya akan pergi ke sana karena kebetulan saat itu sedang turun salju. Malah yang lebih sial lagi bagi dirinya adalah waktu akan melewati sebuah jalan tiba-tiba ia merasakan hembusan angin topan yang sedang mengamuk dengan hebatnya, sehingga akhirnya dia tak dapat menahan pula dan dijatuh pingsan di muka bumi yang putih karena tertutup oleh salju. Dan tak kala ia siuman dari pingsannya, Tek Seng dapatkan dirinya didukung oleh seorang anak perempuan yang berlengan keras sekali, sehingga ia heran bukan men, mengapa orang begitu baik hati telah menolong dirinya. Selagi ia didukung dengan menahan sakit dan lapar Tek Seng tiba-tiba mendengar suara bentakan seseorang yang ditujukan kepada anak perempuan yang mendukungnya itu, Hai Buda kecil katanya. Lekas lemparkan orang itu ke tanah. Tapi tanpa menghentikan larinya, anak perempuan itu hanya menoleh ke belakang, kemudian mempercepat langkahnya dengan tidak menghiraukan orang laki-laki yang mengejarnya dengan mencekal pedang itu. Orang itu tampaknya baru berusia kira-kira 30 tahun, sedang perawakannya pun tidak berapa besar. Tek Seng jadi ketakutan. Tapi anak perempuan itu yang seolah-olah telah dapat membaca pikiran orang, dengan lantas ia berkata, jangan takut. Aku bersedia akan mengadu jiwa untuk dapat menolong dirimu. Tek Seng jadi semakin heran mendengar kesanggupan Nona yang ternyata berparas lumayan dan berusia 20-an, tapi ia ketahui bahwa dia itu bukan sanak atau orang yang pernah dikenalnya. Maka apakah sebabnya sehingga begitu mencintainya? Tek Seng baru saja hendak membuka mulut menanyakan sebab-musababnya ketika si pengejar telah tiba dan segera menusuk dengan pedangnya, hingga Nona itu terpaksa melemparkan Tek Seng yang didukungnya ke atas tanah, sedang sepasang tangannya segera digerakkan dengan sekaligus untuk melawan bertempur si pengejar dengan siasat Kong Siu Ji Pek Jim, atau dengan tangan kosong melawan musuh bersenjata. Budak kecil bentak orang laki-laki yang bersenjata pedang itu. Engkau ini sesungguhnya berhati sangat kejam dan tak mengenal budi kebaikan orang. Tahukah kau, bahwa orang yang kau tolong itu adalah manusia binatang yang telah membunuh guru kita. Lekaslah engkau menyingkir, aku hendak meringkusnya. Sambil melakukan perlawanan untuk melindungi dirinya, Nona itu coba memela Tek Seng dengan berkata, Jai Su Heng, harap engkau jangan salah paham. Orang ini bukanlah pembunuh guru. Ciu Tek Seng yang berbaring di atas salju dan dapat memperhatikan wajah orang laki-laki, meski benar diliputi kegusaran tapi sama sekali tidak tampak seperti orang jahat, maka ia percaya bahwa orang itu takkan sampai hati akan mencelakai jiwa adik perempuan seperguruannya sendiri. Tapi di dalam hatinya ia merasa sangat tidak mengerti care bagaimanakah kedua saudara seperguruan itu sampai kejadian bertengkar untuk memperebutkan dirinya dengan sepihak berniat akan menolong dan pihak yang lainnya bermaksud hendak membalas denam? Siapa gerangan kedua orang saudara seperguruan itu? Mereka itu bukan lain daripada murid-muridnya So Tian Lun yang menjadi pemimpin dari golongan Tian Liong Pei, golongan Naga Langit, yang pria bernama Ong Tian Sim, sedangkan anak perempuan itu bernama Chu Tian Yin. Di samping mereka berdua, masih ada pula seorang murid laki-laki yang bernama Kua Tian Peng. Mereka bertiga masih terhitung orang-orang muda tapi toh terhitung sebagai orang-orang yang telah mahir ilmu silat. Pada waktu kemarin ketika hari larut malam, So Tian Lun yang sedang bersemedi tiba-tiba telah mati dibunuh orang. Ong Tian Sim yang di saat itu bertugas melindungi gurunya, hanya mendengar suara sesuatu yang agak mencurigakan, dan tak kala ia berlari masuk, ia melihat kakak Misan Chu Tian Yin yang bernama Yo Kim Ko telah menyelingap ke belakang rumah. Oleh karena So Tian Lun merasa kurang senang akan Chu Tian Yin kerau bertemu dengan Yo Kim Ko, maka diduga si orang Shio jadi benci kepada gurunya dan dengan diam-diam lalu melakukan pembunuhan tersebut. Demikianlah menurut sangkaan Ong Tian Sim. Sedang Chu Tian Yin yang khawatir kakak Misan nya takkan mampu meladani bertempur suhengnya, lekas. Lekas mengiringi belakangan dengan perasaan hati cemas. Tapi siapa tahu di tengah jalan ia melihat seorang yang berpakaian mirip dengan Yo Kim Ko jatuh pingsan di atas salju, maka tanpa membuang-buang waktu pula Tian Yin segera mendukungnya, untuk dibawa menyingkir ke tempat lain yang lebih aman. Begitulah selagi kedua orang saudara seperguruan itu tengah bertempur, Chiu Tek Seng yang tidak mengetahui duduknya persoalan yang sebenarnya lalu berseru, Hai kalian anggap bila manakah aku bertemu dengan gurumu. Kedua orang yang sedang bertempur itu, sudah barang tentu jadi terkejut sekali, ketika mendengar kata-kata si orang Chiu Chiu. Dan tatkala mengenali bahwa orang itu bukan Yo Kim Ko, Tian Yin lalu bertanya, Engkau siapa? Chiu Tek Seng yang menampak mereka berdua masih dalam keadaan gusar, maka ia pikir lebih baik jika ia berlaku taktis. Karena jika ia sampai keliru memberi keterangan sedikit saja, bahaya akan segera menimpa atas dirinya seketika itu juga. Syukur juga ia lantas teringat akan gurunya Cheng Hie Siang Jin yang berada di pegunungan Tai Hang San itu, hingga ia percaya bahwa setiap orang yang berdiam di daerah pegunungan itu pasti akan kenal baik nama biarawan yang sudah tak asing itu. Oleh karena ini, lekas-lekas Tek Seng menjawab, kini aku sedang menuju ke puncak Eng Ho At Hang untuk berobat kepada guruku di sana. Apakah engkau bukannya tengah mencari Cheng Hie Siang Jin Chu Tian in lekas bertanya? Chiu Tek Seng yang menyaksikan nona itu tak bermaksud jahat dengan lantas ia mengangguk sebagai ganti jawaban pertanyaan itu. Kemudian ia menanyakan si dan nama kedua orang saudara seperguruan itu. Chu Tian in yang mengetahui bahwa Cheng Hie Siang Jin mempunyai hubungan yang baik sekali dengan gurunya, sudah barang tentu tidak berani mempersukar kepada Chiu Tek Seng. Tapi bersamaan dengan itu, ia tampak menjadi gugut dan seolah-olah bertanya kepada dirinya sendiri, jika demikian halnya kemanakah perginya kakak misanku itu. Sementara Ong Tian Sim di lain pihak, lalu menoleh kepada Chiu Tek Seng sambil berkata, aku memberikan kelonggaran kepadamu. Kemudian ia meninggalkan mereka berdua dengan laku yang tergesa-gesa. Chu Tian in yang mengetahui bahwa Su Heng itu hendak mengejar kakak misannya dengan lantas ia mengikuti belakangan, tanpa menghiraukan pula kepada Chiu Tek Seng yang terbaring di tanah bagaikan seorang lumpuh dan tak berdaya. Hal mana sudah barang tentu telah membuat Tek Seng jadi ketakutan mati kedinginan dan lalu meratap, nona Chu, jika engkau berniat akan menolong orang, berikanlah pertolongan dengan tidak tanggung-tanggung. Jika engkau sudi membawaku sehingga sampai di tempat kediaman buruku, niscayatakan ku lupakan seumur hidupku kebaikan hatimu itu. Tian in yang tatkala itu berniat hendak menolong kakak misalnya, sebenarnya hendak meninggalkan Tek Seng tanpa banyak bicara pula. Tapi setelah berpikir bahwa Cheng Hiae Siang Jin dapat mengatakah ia keterlaluan jika ia tak menolong muridnya yang sedang menderita sakit itu, terpaksa ia mendukung pula si orang Shiu Chiu untuk dibawa ke tempat kediaman Cheng Hiae Siang Jin. Di tengah jalan Tian in telah menuturkan kesukarannya kepada Chiu Tek Seng dan minta kepadanya, supaya jika nanti mereka sampai ke tempat kediaman gurunya itu, Tek Seng Sudi memberitahukan juga kesukarannya kepada Cheng Hiae Siang Jin, sehingga paderi itu dapat mendamaikan persoalan Tian in yang rumit itu. Tapi Tek Seng yang merasa ragu-ragu bahwa gurunya akan suka mengobati luka bekas sambitan Tok Buwee Kuiyos Unio itu, berhubung ia telah melanggar pesan orang tua itu, segera berbalik pikir dan lalu berkata, Nona Cu telah sekian lamanya aku tak kembali ke atas gunung, hingga tidak mengetahui apakah guruku ada di sana atau tidak. Maka untuk mendapat kepastian dan jangan sampai engkau membuang tenaga dengan sia-sia, cobalah engkau tolong bawa aku ke rumah yang terletak di arah kiri itu saja, di mana aku boleh menanyakan dahulu kepada susuaku di situ. Tian in yang berhati jujur lalu mengawalkan permintaan si orang si cu dan lalu mengantarkan ke tempat kediaman si uleng siangjin, kemudian dengan laku yang tergesa-gesa ia minta diri dan berlalu tanpa menoleh pula ke kiri atau ke kanan. Si uleng siangjin yang melihat keadaan Chiu Tekseng yang begitu menyedihkan, karuan saja jadi heran dan lalu menanyakan apa sebab musababnya. Dengan menangis sedih Tekseng lalu menerangkan maksud kedatangannya, tapi tanpa banyak bicara pula biarawan itu segera menanggalkan angkin yang dikenakannya, sedangkan si orang Si Chiu jadi meratap, Susiok, ampunilah aku. Tapi Siu Leng siangjin tidak menghiraukannya. Ia seret Tekseng ke bawah sebuah pohon, di mana ia telah menggantungnya hidup dengan mempergunakan seutas tambang yang kuat dan panjang. Sudah itu lalu memukulinya dengan sebuah cambuk bambu. Tekseng menjerit-jerit tidak henti-hentinya, sehingga akhirnya suaranya menjadi parau dan dengan nekat lalu berkata, Susiok, jika engkau hendak membunuhku, segeralah engkau bunuh aku seketika ini juga. Tapi janganlah engkau menyiksaku begini rupa. Tapi Siu Leng siangjin tinggal tetap tidak menghiraukannya dan memukulinya terus dengan sekuat tenaganya. Kian lama kian bertambah keras, sehingga dari mulut si orang Si Chiu memuntahkan air tidak henti-hentinya dan akhirnya tidak ingat pula akan dirinya. Sudah itu, barulah biarawan tua itu menurunkan Siu Tekseng dan dibaringkan di bawah kaki tembok di mana ia telah memberikannya sebutir yuan atau pil yang lalu dimasukkan ke dalam mulut Siu Tekseng secara paksa. Setelah berselang beberapa lamanya, barulah Tekseng siuman dan merasakan luka bekas senjata rahasia Sunio yang beracun itu telah tidak dirasakan sakit pula walaupun sekujur badannya dirasakan letih bukan buatan. Dengan demikian, barulah diketahuinya bahwa barusan susyoknya telah melepaskan dirinya dari pengaruh racun Tok Buwee Kuyos Unio yang sangat berbahaya itu. Maka dengan memaksakan diri untuk bangun, Tekseng lalu mengucap banyak-banyak terima kasih atas pertolongan susyoknya yang barusan itu. Tapi Siu Leng Siang Jin lekas mencegahnya akan bangun sambil berkata, engkau jangan bergerak. Paling betul engkau menarik napas dalam-dalam untuk memunahkan sisa pengaruh racun yang masih bekerja di dalam tubuhmu. Oleh karena itu, Tekseng telah membatalkan maksudnya untuk bangun dan hanya menganggukan kepalanya sebagai tanda terima kasih atas kebaikan susyoknya itu. Tat Kala Siu Leng Siang Jin menanyakan sebab musabab ia terkena racun itu. Ciu Tekseng lalu menuturkan segala peristiwa yang telah dialaminya, tanpa ada sesuatu halpun yang sengaja tidak diberitaukannya, hingga Siu Leng Siang Jin yang mendengar begitu jadi menghela napas dan berkata, gurumu gusar bukan main karena engkau telah kabur dengan melarikan bubuk obat beracun miliknya yang bernama Tua Hun San obat bubuk pengejar Sukma itu. Syukur juga engkau dibawa orang datang ke tempat kediamanku di sini, kalau tidak, entahlah bahaya apa yang akan menimpa atas dirimu. Tekseng kembali mengucap terima kasih serta memohon agar Seng Susyok sudi melindungi dirinya. Engkau tentunya akan heran menyaksikan sikapku yang seperti tadi terhadap dirimu, kata biarawan tua itu sambil tertawa. Ini sebenarnya hanya karena terpaksa sebab aku di sini tak punya obat lain yang cukup mujarab untuk membebaskan dirimu dan racun yang telah menyerang di dalam tubuhmu itu. Maka setelah racun itu dapat dikeluarkan, aku segera memberikan kepadamu Yowan yang bernama Chiang Pian Pisit Kietok Wan atau Yowan untuk mengeluarkan racun dengan mana engkau akan terhindar seluruhnya dari racun senjata rahasia itu dalam waktu tiga hari. Syukur juga engkau datang menemuiku kalau tidak niscaya jiwamu sudah menghadap kepada Raja Neraka di saat ini juga. Tek Seng lagi-lagi mengecapkan banyak terima kasih atas kebaikan hati susoknya itu. Setelah itu ia tidur sehingga dua hari dua malam lamanya barulah bangun keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya karena Chiu Tek Seng telah mengenal cukup baik tentang sifat-sifat susoknya ini maka diam-diam ia telah menghasut agar Siuleng Siang Jin suka mengikutinya turun gunung untuk membantu Petek Cheng yang dikatakannya bahwa Seng Susyok pasti akan mendapat pangkat besar jika Seng Susyok suka menuruti sekian lama merasa tidak puas dengan sikap kakak seperguruannya Cheng Hie Siang Jin yang jujur dan patriotik serta tak mau tunduk kepada kaum penjajah asing yang lalim itu lalu berjanji dengan Chiu Tek Seng akan meninggalkan gunung Tai Hang San dengan diam-diam VI sebagaimana apa kata si orang Si Chiu benar saja Petek Cheng jadi sangat girang dan segera memberikan pangkat Hokkok Siang Jin atau Garawan Pelindung Negara kepada Siuleng Siang Jin ketika Chiu Tek Seng kembali dari gunung Tai Hang San dan mengajak menghadap susoknya kepada induk semangnya hingga bukan saja Chian Ho itu jadi semakin besar hati menghadapi Yoh Anjie dan kawan-kawannya tapi juga ia merasa bahwa kedudukannya jadi semakin kuat dengan kedatangan Siuleng pernah bermimpi tentang kunjungan nasib baik itu maka setelah beristirahat beberapa hari lamanya Chian Ho yang selalu merasa tidak aman sebelum Yohan Die dan kawan-kawannya dapat dibasmi pada suatu hari telah mengusulkan supaya Chiu Tek Seng dan Siuleng Siang Jin segera bersiap-siap untuk melakukan penyerbuan ke sarang Gerosian Tai yang kini menjadi pusat gerakan Yohan Jie dan kawan-kawannya untuk mengacau dan membuat ia dan para pembesar bebodor yang lainnya tidak enak makan atau tidur jika perbuatan mereka tidak segera ditindas kata si Chian Ho yang sengaja hendak memanaskan hati Chiu Tok Seng dan susoknya itu niscaya kedudukan kita di sini bukan saja akan menjadi lemah maka kepercayaan rakyat atas diri kita pun akan menjadi berkurang lebih-lebih jika kita mengingat bahwa kita di sini disebut sebagai salah satu kewadanaan yang penting dan tak mampu menjaga tata tertib serta kesejahteraan sebagaimana layaknya apakah kita di sini tidak menjadi buah tertawaan dari kewadanaan kewadanaan lain yang kecil dan tergolong dalam wilayah di sini Chiu Tekseng yang mendengar romongan induk semangnya diam-diam harus mengakui juga akan kebenarannya maka untuk menunjukkan bahwa dia pun bukan seorang yang lemah dengan lantas mengepalkan tinjunya yang segera dipukulkan ke atas meja dihadapannya sehingga meja itu meski dibuat daripada kayu jandana tak urung menjadi bolong karena tak tahan menerima pukulan itu sedang dari mulut si orang Xiu itu terdengar geraman yang nyaring yang menandakan tak mau mengalah hektometer Tian Hu taijin janganlah suan hamba mengucapkan kata-kata yang dapat melemahkan pihak sendiri tapi berbareng dengan itu membuat pihak musuh jadi semakin kolokan dan tidak memandang matuk kepada pihak kita aku chiu teksan jika tak sanggup membasmi kawanan berandal si kakak beradik berikut anak semangnya sekali aku bersumpah takkan hendak menjadi manusia cobalah Tian ho taijin pikir ia melanjutkan apakah betok kepala mereka sekalian lebih keras daripada kayu cendana ini aku pun percaya bahwa kepala mereka tidak sekeras itu pek teksan sambil tertawa tapi apakah artinya kekerasan tinjumu itu jika engkau tak pergunakan itu untuk pergi melabrak mereka buktinya hingga kini mereka semua masih bisa enak enakan mengganggu daerah kita tanpa ada orang yang berani merintanginya ciu tekseng yang mendengar romongan induk semangnya wajahnya jadi merah saking mendongkol hingga dengan lantas ia berkata cian hu taizin dengan seizin mu pada hari esok juga akan kewajak susyaku untuk sama-sama menggempur sarang berandal itu sehingga rata dengan bumi nah itulah baru lakunya seorang hohan seorang gagah berani di jaman ini kata pektek ceng sambil mengacungkan kedua ibu jarinya dengan ini dada ciu tekseng seakan akan melembung karena bangga dengan pujian yang muluk itu tai jin boleh saksikan care bagaimana akan kami ringkus semua kaum pemberontak itu sehingga tiada seorang pun yang akan dapat lolos katanya sambil disambung dengan gelap tertawanya yang terbahak bahak untuk kehormatan siang jin dan engkau berdua kata cian perjamuan sederhana sebagai tanda pemberian selamat menang perang untuk waktu yang akan datang itu hal mana telah membuat siu leng siang jin jadi sangat girang dan merasa tidak kecewa telah mengikut ciu tekseng turun gunung untuk membantu peletek ceng yang memangku jabatan cian ho dari bangsa kim yang menjajah tanah tiong go di masa itu kini kita ajak para pembaca menilik yos unio dan tios yaw giyok yang menyusul yuan jie dan kawan-kawan kembali ke atas gunung oleh karena hari telah menjelang senja maka rombongan yuan jie dan go siantai telah menumpang menginap di sebuah rumah penginapan untuk beristirahat sedang dua atau tiga orang lia lo telah sengaja ditinggalkannya belakangan untuk menyambut nonas unio dan sehingga mereka tidak mengalami sesuatu kesukaran untuk menyusul rombongan besar yang telah berangkat terlebih dahulu itu tapi siapanya selagi mereka berembuk untuk membalas dendam terhadap cianhou dari ceng hiyang tin dan memusnahkan kota kecil itu dengan jalan melakukan pembakaran secara besar-besaran tiba-tiba mereka telah dikejutkan oleh suara derap kaki kuda yang mendatangi dari makas unio dan kawan-kawan yang segera mengetahui bahwa itulah bukan lain daripada pasukan bangsa kim yang dikepalai oleh hab no siubun dengan serentak mereka bersiap-siap dan cemplak kuda masing-masing dengan senjata terhunus dan sedia untuk dipakai melawan musuh rupanya musuh telah ketahui bahwa kita berada di sini kata yawan jie oleh sebab itu paling betul mereka melancarkan suatu penghubungan yang teratur rapi dan tatkala ia coba mengintai keluar dari celah-celah jendela benar saja di sana sini tampak banyak serdadu yang berkerumunan di sekitar rumah penginapan itu sehingga oleh karenanya mereka pasti sukar untuk dapat lolos jika tidak coba meloloskan diri dari kepungan itu dengan sehebat-hebatnya kita boleh menerjang keluar dengan secara berpencaran kemudian kita berkumpul di jalan gunung yang sunyi semua orangmu fakat dengan usul itu sekarang engkau boleh menerjang terlebih dahulu kata yo sunio aku dan si ao giok akan mengikuti belakangan mari kita menerjang dengan serentak kata yoan jie pula sambil menepuk punggung kudanya begitulah dengan mempergunakan siasat menerjang dengan serentak dan berpencar menjadi beberapa rombongan yoan jie ngero siantai dan yang lain-lain segera keluar menerjang dengan nekat sedang sunio dan si ao giok yang menerjang dari samping kiri tiba-tiba telah dihadang oleh seorang pahlawan bangsa kim yang bersenjatakan sebilah pedang panjang dan membentak jangan lari habno siubun menantikan kamu sekalian disini sunio yang telah ketahui betapa lihainya ilmu pedang pahlawan bangsa kim itu lekas-lekas menyuruh si ao giok mundur sedang ia sendiri sambil memutarkan tombaknya segera maju meladeninya bertempur lagi-lagi kita saling bertemu kata habno siubun sambil tertawa tapi tanpa banyak bicara pulas unio lalu menerjang musuhnya dengan dagu orang itu dibuat bulan-bulan bagi ujung tombaknya yang runcing habno siubun yang bermata cukup jeli segera mengegoskan tubuhnya sambil mencoba untuk menabas ujung tombak si nona dengan demikian sunio terpaksa menarik tali kekang kudanya dengan sebelah tangannya sehingga binatang itu mundur dengan cepat untuk mengelakan bacokan pihak musuhnya dalam pada itu si ao giok yang menerjang bagaikan seekor harimau betina yang haus darah dengan sekejap saja telah membuat beberapa orang serdadu habno siubun jatuh terpelanting menderita luka-luka atau terpaksa lari pontang-panting karena tidak sanggup melawan si nona yang bersenjatakan sepasang gaetan hong tau kau itu kemudian ia majukan kudanya untuk membantu sunio mengepung pahlawan bangsa kim itu tapi sunio yang tidak bernapsu untuk bertempur terlebih lama pula lekas-lekas memberi isyarat kepada adik angkatnya akan mundur sambil berkata ayoh mari kita mundur saja sesudah berkata demikian nona itu segera putar turnbuknya sambil membalikan kudanya untuk kabur dengan diikuti oleh si au giyok dan dikejar oleh hap no siubun yang lalu membentak jangan harap engkau sekalian dapat meloloskan diri dari dalam tanganku tapi sebelum kata-kata yang terakhir diucapkan dari mulutnya pahlawan bangsa kim itu tiba-tiba tiga buah benda yang berkilauan menyambar kejurusannya bagaikan tiga buah bintang sapu yang sedang berkejar kejaran iii si pahlawan terdengar berseru kaget lekas-lekas ia putar pedangnya bagaikan baling-baling cepatnya dengan mana ia berniat untuk melindungi dirinya daripada sambitan tok buah yang telah dilakukan oleh nonas unio hingga dua antara tiga senjata rahasia itu telah berhasil disampuk sehingga terpental jauh sekali tapi yang sebuah pula telah menancap tepat pada kembang goyang yang ditancapkan di atas topinya hal mana telah membuat ia berseru sungguh berbahaya sekali kemudian ia terpaksa mundur karena khawatir masuk ke dalam perangkap musuh maka dengan didobraknya kepungan hap no siubun dan anak buahnya itu yuan jie dan kawan-kawannya pun telah berhasil melarikan diri dengan hanya menderita kerusakan ringan pada lain harinya selagi ngero siantai berembuk dengan yuan jie dan kedua saudaranya tiba-tiba ada seorang pembawa kabar yang datang melaporkan ke atas gunung bahwa dari kejauhan tampak sepasukan serdadu bangsa kim yang sedang mendatangi selaka kata yuan jie jika mereka telah mengetahui tempat sembunyi kita sudah barang tentu mereka selanjutnya akan mengirim pasukan perang yang berjumlah tidak sedikit dan tak sanggup lagi akan kita lawan dengan mengandal tenaga kawan-kawan yang jumlahnya tidak berapa orang ini tapi dalam keadaan kesusu seperti ini kata tiyo yang yang selalu berlaku tabah hanya ada satu jalan untuk meladeni mereka yaitu melawan bertempur mereka itu mari kalian boleh saksikan kera bagaimana akan kuhantah mereka semua sambil berkata demikian ia lantas bangkit hendak mengambil kuda dan guatannya tapi seunio lekas mencegahnya sambil berkata tunggu dulu engkau tak boleh sebarangan bergerak sebelum mengetahui kekuatan pihak musuh cie cie jangan khawatir kata siau giyok dengan tidak sabaran gaetanku ini akan meladani dan ketahui sampai dimana kekuatan pihak musuh itu kemudian ia cemplak kudanya yang segera dikaburkan ke bawah gunung dengan diiringi oleh beberapa puluh orang liya yang terpilih di sana sambil memgamat amati dari kejauhan nona itu telah menyaksikan ada memimpin sepasukan serdadu tapi apa yang telah menerbitkan rasa herannya adalah bahwa salah seorang antara kedua pemimpin itu berkepala gundul seolah-olah dia itu ada seorang huwes hiyo siau giyok jadi terbengong sejenak dan bertanya-tanya pada diri sendiri siapakah gerangan dia itu dan jika dia itu benar seorang huwes hiyo dari manakah asal usulnya sehingga ia suka berkomplot dengan kaum penjajah asing nona itu belum lagi memperoleh jawaban dari pertanyaannya yang agak samar itu ketika dengan sekonyong-konyong ia telah mengenali itu pemimpin yang seorang pula dengan siapa ia pernah bertempur ketika menyerbu gedung cian huw di ceng hiyang tin untuk membunuh pembesar yang lalim itu ah dia ternyata ada si bangsat yang hina jini itu kata si nona dengan perasaan gemas sedang orang itu yang juga mengenali pada nona itu dengan tersenyum lalu melambai-lambaikan tangannya sambil berkata ai tidak aku nyana kita bisa berjumpa pula di sini siapakah gerangan kedua orang itu mereka bukan lain daripada ciotek seng dan siu leng siang jin yang hendak menumpas kawanan berandal pegunungan di situ tio si yaw giyok yang selalu pantang mundur meski menghadapi musuh yang manapun dengan gagah lalu menahan tali kekang kudanya sambil mencekal sepasang gaetan hong tau kau di tangannya kami datang membawa kabar baik untukmu sekalian kata ciotek seng sambil cengar cengir bagaikan kera yang keliru mencium terasi kabar baik mengulangi nona ialah bahwa kalian harus menakluk dahulu kepada kami sahut si orang si ciu barulah akanku beritahukan kepadamu kabar baik apa yang tengah menunggu kepadamu sekalian sialan kau mengomel nona itu cobalah engkau tanyakan gaetanku ini apakah dia suka menakluk atau tidak sambil berkata demikian si yaw giyok segera tepuk kudanya yang lantas berlompat maju kemuka sedang sepasang gaetan di tangannya lalu dimainkannya sambil tersenyum dingin dan berkata ah ternyata mereka ini tak mau menakluk mentah mentah silahkan engkau maju untuk menerima kematian ciu tek seng yang sudah menduga dari di muka bahwa si nona yang cerdik ini takkan dapat ditaklukan dengan secara mudah lalu mengacungkan sem ciat pian di berseru sekarang janganlah engkau menyalahkan kepadaku jika kabar baik itu dengan secara tiba-tiba telah terubah menjadi kabar buruk baik atau buruk sahut si nona gaetanku inilah yang akan memberikan jawabannya kemudian dengan membedal kudanya ia menerjang kepada ciu tek seng yang segera menangkis serangan siao giyok dengan cambuk yang berbuku tiga itu dengan demikian maka dimulailah pertempuran yang sangat dahsyat antara kedua orang itu sedang siu leng siang jin yang merasa tidak enak membantu sutitnya terpaksa menonton di suatu pinggiran sambil memperhatikan ilmu permainan gaotan si nona yang ternyata sangat lincah dan tak boleh dibuat gegabah hingga ia merasa perlu akan saban-saban memperingatkan tek seng agar berlaku lebih hati-hati dalam perlawanannya itu hal mana sudah barang tentu telah membuat si au giyok jadi sangat mendongkol dan lalu mendamprat kepada biarawan tua itu katanya hai kepala gundul tidak perlu engkau saban-saban memberi petunjuk kepada kawanmu ini jika engkau tak tahan tinggal menonton saja mengapakah tidak segera maju saja ke sini untuk membantunya si uleng si yang jin jadi tersenyum dan menjawab engkau ini hanya merupakan seekor tikus yang kecil sekali di mataku engkau mengerti maka ada apakah susahnya untuk menaklukan dirimu dalam waktu yang singkat jika benar demikian mengapakah engkau tidak lekas menaklukan diriku sehingga kawanmu ini tak usah bersusah payah untuk melawan bertempur diriku ejek si au giyok sambil mengibaskan sem ciat yang disabatkan tekseng kearahnya tapi begitu ia menggerakah gaotan yang sebuah pula untuk mendobrak kulit perut lawannya tiba-tiba dari sisi kiri kalangan pertempuran kelihatan berkelebat sesosok bayangan yang segera maju menerjang sambil membentak minggir orang itu bukan lain daripada siuleng siangjin adanya tapi si au giyok tidak tampak gentar dan lalu tersenyum dingin sambil berkata nah begitulah caranya jika engkau sesungguhnya ingin campur tengan dalam pertempuran ini aku bersedia untuk meladenimu sehingga beberapa ratus jurus lamanya sehingga engkau jadi letih dan mampus sendiri dengan berakhir kata-katanya itu si au giyok segera meninggalkan ciotek seng untuk kemudian menerjang kepada biarawan itu dengan tidak banyak bicara pula siuleng siangjin lekas menangkis sabetan nona itu dengan tongkat di tangannya dasar tikus hutan bentak huo siotua itu segala gerak geriknya selalu tidak dipertimbangkan dahulu dengan semasak-masaknya aku ini bukanlah tandinganmu yang setimpal kau mengerti sambil berkata demikian siuleng siangjin telah memukul gaetan nona siau giyok sehingga anak darah itu merasakan telapak tangannya linuk karena tak sanggup menahan tenaga pukulan si biarawan yang tak dapat dibuat gegabah itu dengan demikian untuk sesaat lamanya si yao giyok tak mampu melanjutkan perlawanannya itu syukur juga tangan kirinya masih bertenaga penuh hingga dengan itu ia telah memaksakan diri untuk menggaet ujung tongkat siuleng sang jin dengan sekuat tenaganya si biarawan yang hendak menjajal sampai dimana kekuatan tenaga nona itu bukan saja tidak menarik pulang tongkatnya tapi juga sengaja mengasih genggamannya itu digayat oleh gaotan tios yao giyok dan begitu tongkatnya kena tergaet tiba-tiba siuleng siang jin telah menarik pulang tongkatnya itu sehingga si yao giyok jadi terpelanting dari atas kuda tunggangannya jatuh ke tanah bagaikan sebuah kundur yang gugur dari tangkainya celaka kata si nona tanpa disadarinya ciu tekseng tidak mau mengasih lewat kesempatan yang terbaik itu dan segera lompat turun dari kudanya untuk membekuk si nona yang belum keburu bangun itu sehingga dilain saat ia telah kena dibekuk oleh si orang si ciu yang telah membuatnya tak berdaya dengan jalan menotok urat di bagian pinggang nona itu nona sunio yang diberitahukan bahwa adik angkatnya itu telah kena ditawan musuh lekas lekas cemplak kudanya dan membawa tombak untuk melakukan pengejaran kembalikan adikku bentak rona itu begitu melihat si au giyok telah dibekuk oleh ciu tekseng yang telah datang ke situ dengan diantar oleh seorang huo si tua yang tak tahu dari mana asal usulnya susiok kata si orang si ciu anak perempuan ini bukan lain daripada orang yang telah melukai diriku dengan senjata rahasia beracun itu si leng si yang jin yang mendengar keterangan demikian dengan lantas ia menuding kepada nonas unio sambil membentak bagus sekali perbuatanmu itu adikmu telah kutangkap maka engkau tidak lekas lekas menyerahkan diri untuk menyelamatkan dirimu dari bahaya maut sunio jadi mendongkol dan segera putar tombaknya sambil mendamrat biarawan pengkhianat tidak kunyana bahwa engkau sebagai seorang yang beribadat masih juga gemar mencampuri urusan di dunia dan berkhianat kepada negara dan bangsamu sendiri sudah itu engkau menghasut untuk kami menyerah mentah mentah kepadamu oleh karena itu cobalah engkau tanya kepada diri sendiri apakah ada manusia lain di dunia ini yang berkulit muka tebal sebagai dirimu siuleng siangjin jadi sangat mendongkol mendengar makian nonas sunio itu ternyata engkau tak dapat dikasihani bentaknya dengan mati melotot sebelum ia selesai berkata-kata sunio sudah lantas gerakan tombaknya menusuk dada biarawan tua itu sambil balas membentak siapa kesudian dikasihani oleh seorang pengkhianat ini kau boleh rasakan tombakku siuleng siangjin lekas mengangkat tongkatnya untuk menangkis hingga seketika itu juga mereka jadi bertempur sambil ditonton oleh ciu tek seng dan anak buahnya sunio yang telah mendengar orang cerita bahwa ciu tek seng adalah seorang murid dari ceng hiai siangjin hati segera menduga duga bahwa susoknya ini tentu seorang jarawan yang sangat tinggi ilmu silatnya oleh karena itu sudah barang tentu ia segera mengetahui bahwa jarawan itu bukan tandingannya yang setimpal tani karena terdorong oleh keinginan untuk menolong adik angkatnya yang tertawan itu maka ia telah keluarkan seluruh kepandainya untuk melawan bertempur hua siu tua itu kepandainya ilmu memainkan tombak nona itu segera memberi isyarat akan anak buahnya maju mengepung nona itu dari segala jurusan sedang anak buah yang melihat pihak serdadu musuh telah dikerahkan mereka pun dengan bersorak-sorai segera maju menghadang dengan serentak sehingga dalam waktu sekejapan saja di bawah gunung itu telah terjadi suatu peperangan yang ramai selanjutnya tek melakukan serangan serangannya diam-diam segera membawa pergi Tio Sio Giyok yang telah diikatnya untuk disinkirkan ke tempat lain yang lebih aman sedang ia sendiri dengan cambuk Siam Chiat Tio Pian di tangannya segera maju membantu susoknya untuk mengepung Yosunio dengan demikian lambat laun sinona itu pun jadi kewalahan juga dan akhirnya terpaksa mundur ke atas gunung dengan diiringi oleh sisa para Liao yang telah terbinasa dan menderita luka-luka parah dan ringan dalam pertempuran tersebut kini kita mengikuti Siu Leng Xiang Jin dan Chiu Tek Seng yang kembali ke pesanggerahan mereka dengan membawa nonasi Yau Giyok sebagai hasil daripada penyerbuan mereka terhadap gerombolan Ngo Sian Tai dan anak buahnya pada hari itu juga Tek Seng segera mengirim laporan kepada Cian Ho Petek Cheng tentang kemenangan mereka itu serta berhasil dapat menangkap seorang panglima wanita penting dari gerombolan pemberontak itu tapi untuk menantikan sampai ada pihak berandal-berandal yang tertawan maka panglima wanita itu untuk sementara waktu ditahan dahulu dalam pesanggerahan mereka Cian Ho Petek Cheng jadi sangat girang dan lalu melanjutkan laporan tersebut kepada Ban Hu Chin Nye Loke seorang pembesar bangsa Kim yang menjadi atasannya maka berdasarkan laporan itu Ban Hu Loya segera memberikan banyak hadiah untuk Siu Leng Xiang Jin dan Ciu Tek Seng yang dianggap berjasa besar dalam usaha pembasmian para pemberontak itu tapi karena hadiah hadiah itu telah dikirimkan ke tangan Pek Tek Cheng sebelum diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya maka pembesar korup itu mendapat kesempatan yang terbaik untuk terlebih dahulu membagi dua hadiah hadiah itu untuk dirinya sendiri kemudian baru dikirimkan kepada si orang Siu dan Susyok nya yang segera menyampaikan terima kasih mereka dengan melalui tangan Pek Tek Cheng hingga dengan begitu Si Tian Hau dapat mengubah jumlah angka hadiah yang yang diterima mereka itu menurut caranya sendiri sementara Chiu Tek Seng dan Siu Leng Siang Jin yang merasa sangat bangga atas kemenangan mereka dan berhasil dapat menangkap Nona Si Yau Giyok yang cantik mereka berdua diam dia muncul pikiran untuk memiliki Nona itu sebagai jasa jerih payah masing-masing dengan kedua-duanya coba berikhtiar kera bagaimana baiknya untuk dapat memilikinya tanpa yang satu menyadari siasat yang dilakukannya di luar tahu kawan yang lainnya itu begitulah pada petang hari itu mereka berdua duduk makan minum dengan hati gembira dengan di dalam hati masing-masing tersembunyi akal bulus untuk mencari kemenangan dengan mendahului turun tangan selagi yang lainnya berlaku lengah petang hati ini kita mesti makan minum dengan sepuas-puasnya kata ciu tekseng sambil menuangkan arak dengan berulang-ulang ke dalam cawan susyoknya karena dengan jalan demikian ia sangat mengharap agar si susyok menjadi lekas mabuk dan jadi lupa daratan sehingga dengan demikian ia dapat memiliki nonasi yau giyok tanpa disadari oleh biarawan tua yang hatinya masih gemar dengan perempuan cantik itu tapi siu leng siang jin yang ternyata bukan seorang goblok yang mudah diperdayakan orang dengan jalan diloloh minum minuman keras dengan berpura-pura tersenyum lalu berkata ii perlu apakah sutit mesti begitu si jiye kita berdua toh adalah orang-orang dari satu golongan juga maka apakah perlunya engkau berlaku hormat sehingga berlebih-lebihan sampai begitu ayo mari kita minum bersama-sama engkau secawan aku secawan untuk mengetahui siapa yang dapat minum paling kuat dan banyak seng di dalam hati ia mengomel sialan engkau sekarang hendakku lihat siapa antara kita yang akan terguling dan kecanduan minum di saat ini tapi walaupun demikian tidak lupa dengan secara diam-diam timbul pikiran untuk menelan beberapa butir pil anti mabuk ke dalam mulutnya supaya selanjutnya ia merasa aman dan tidak khawatir pula akan menjadi mabuk karena minum terlampau banyak arak hanya amat disayangkan bahwa kesempatan itu belum dapat diperoleh hingga otaknya lalu diputar untuk mencari akal tersebut sementara Chiu Tekseng yang juga bukan seorang goblok selalu mengintai kelengahan susyoknya dan di mana terbuka kesempatan untuk ia turun tangan ia segera berniat akan memasukkan obat tidur ke dalam poci arak di hadapan mereka justeru itu entah disengaja atau tidak siu leng siangjin tiba-tiba meminta permisi kepada dirinya untuk pergi ke kamar kecil hingga hati Chiu Tekseng jadi girang bukan buatan dan lalu berpura-pura hendak pergi menyertai tapi garawan itu-itu lalu mencegahnya sambil berkata tidak usah menyukarkan kepada sutit aku dapat pergi sendiri tanpa diantar oleh siapapun setelah berkata demikian maka pergilah ia ke kamar kecil untuk menelan beberapa pil anti mabuk yang selalu disimpan di dalam saku bajunya sedang Chiu Tekseng di lain pihak dengan sebat sekali telah memasukkan obat tidur ke dalam poci arak hingga di waktu kedua-duanya saling mengadu minum pula keduanya telah berhasil turun tangan untuk saling kalah mengalahkan dalam keadaan demikian anak buah Chiu Tekseng jadi saling berbisik satu sama lain karenanya sungguh aneh sekali seumur hidupku baru pada kali ini aku ketahui bahwa ada Hwoshio yang tidak pantang minum minuman keras dan dahar barang-barang hidangan yang terdiri dari ikan dan daging Hwoshio apa sih ini namanya inilah yang dinamakan Hwoshio Tai Ko Chia Hwoshio siluman babi jantan sahut seseorang sambil tertawa terbahak-bahak karena selain gemar arak dan makan barang jiwa dia pun gemar juga dengan paras cantik apa benar begitu tanya yang seorang pula dengan rupa tidak percaya coba saja kau tanyakan kepada Losamco dia tentu akan begitu juga kepadamu jawab orang yang kedua dan selagi mereka berbicara dengan bisik-bisik di suatu sudut nampak seorang serdadu jaga yang bersandar pada tiang bagaikan orang yang mengantuk padahal telinganya dibuka besar-besar dan memperhatikan segala pembicaraan para lia Allah itu sedang mata nyang tajam dan ternyata hanya meram-meram ayam saja selalu ditatapkan ke arah si biarawan tua dan ciu tekseng yang saling mengatur siasat untuk menjatuhkan masing-masing tanpa mereka sadari bahwa dari kejauhan ada seorang yang tengah mengintai mereka secara diam-diam arak yang dimasukkan obat tidur itu secawan demi secawan telah berpindah ke dalam perut kedua orang itu tapi tiada seorang pun diantara mereka tampak jatuh karena mengantuk karena baikpun orang yang memasukkan obat tidur itu ke dalam arak atau orang yang hendak dijatuhkan dengan pengaruh obat tersebut tiada tampak ada tanda-tanda bahwa salah seorang antaranya akan mengalami kekalahan mentah-mentah lebih-lebih karena mereka kedua-duanya telah menelan obat untuk memunahkan pengaruh obat tidur itu hal mana sudah barang tentu telah membuat mereka berdua jadi mengerutu di dalam hati yang satu mengomel pada yang lainnya dengan secara diam-diam dan tak kala beberapa poci arak telah diminum sehingga kering tiba-tiba siu leng siang jin mendapat suatu akal bagus dan lalu berpura-pura sinting dan pergi masuk tidur tanpa meminta diri pula kepada ciu tekseng hingga si sutik ini jadi girang dan berkata di dalam hatinya hektometer sekarang dia baru kena batunya dia pasti belum tersadar sebelum lewat 43 jam lamanya ha 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 ia tertawa sendirian para serdadu anak buahnya yang melihat ia tertawa mengakak segera menyangka bahwa induk semang itu berbicara dalam keadaan mabuk hingga mereka lekas-lekas memburu dan berniat hendak mengantarnya pergi masuk tidur tapi ciu tekseng yang mengandung maksud lain lalu membelalakan matanya sambil membentak apakah kamu menyangka aku mabuk hektometer seribu poci arak belum tentu dapat memabukanku kamu mengerti ha 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 hai 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 sesudah tertawa geli sendirian dengan berlenggang lenggang kongkung ia berjalan menuju ke kamar tahanan sehingga anak buahnya yang tetap menganggap ia sinting dan keliru melihat kamar tahanan sebagai kamar tidurnya sendiri karuan saja jadi lantas pada memburu sambil berkata lo ya itulah kamar tahanan bukan kamar tidur mu tapi ciutek seng kembali membelalakan matanya sambil membentak dengan sengit diam apakah kamu menganggap otaku miring hektometer kemudian dengan tindakan lebar ia masuk ke dalam kamar tahanan itu para anak buahnya jadi terbengong sejenak selaka kalah salah seorang antaranya mula-mula mereka lupa bahwa di dalam kamar tahanan itu justru tengah dipenjarakan seorang gadis jelita tapi ketika teringat akan hal itu mereka jadi bisik-bisik satu sama lain dengan sorot metu curiga sedang orang yang pertama membuka mulut itu seketika itu juga jadi mendusin dan lalu menggerutu dasar manusia syualan banyak saja akal bulusnya yang bersarang di dalam otaknya yang keji itu begitulah sambil memasang telinga mereka tinggal mendengarkan hal apa yang akan terjadi selanjutnya di dalam kamar itu dengan hati yang berdebar-debar tapi begitu terdengar suara teriakan yang tertahan ciu tek seng dari sebelah dalam kamar tahanan itu segera menyusul memperdengarkan suara jeritannya yang nyaring ada setan ada setan sehingga para serdadu jaga itu jadi sangat terkejut dan segera memburu masuk ke dalam kamar tahanan tersebut hampir dalam saat itu juga ciu tek pun telah berlari keluar dengan tersipu-sipu hingga kedua pihak jadi saling bertabrakan dengan tak dapat dicegah pula seorang serdadu yang berlari paling depan justru telah membentur perut ciu tek seng yang hendak berlari keluar dari dalam kamar tahanan itu sehingga ia menjerit dengan suara keras dan terus jatuh mengusruk karena di samping merasa kesakitan kepala dan sekujur badannya pun jadi basah kuyuk dengan muntah yang munkrat dari mulut induk semangnya sedang tek seng sendiri jatuh terlentang bagaikan sebuah kundur yang gugur dan jatuh ke tanah karena tertiup angin besar tidak antara lama entah sejak kapan masuknya dari dalam kamar tahanan itu pun munculah titik si uleng siang jin yang lalu bertanya dengan sikap tergesa dan dibuat-buat ada apa ini ribut-ribut siapakah yang telah nekat membuat ribut di sini tapi tek seng yang baru mendusin permainan sandiwara apa yang tengah dimainkan oleh susyoknya di saat itu hanya bisa mendongkol di dalam hati tapi tak dapat diutarakannya secara lisan sungguh satu bajingan yang ulung sekali si kepala gundul ini omelnya secara diam-diam tapi di mulut dia tak menjawab barang sepatah katapun atas pertanyaan susyoknya itu sementara siu leng siang jin yang terlebih siang telah dapat menduga bahwa perbuatannya yang berpura-pura itu akhirnya telah diketahui juga oleh siu tek seng di dalam hatinya jadi gelibagaikan dikitik-kitik hingga untuk sesaat lamanya dia pun tak dapat berkata-kata karena jika ia mencoba juga untuk memaksakan diri berbicara gerak-geriknya pasti akan membuat siasatnya yang palsu dapat dibongkar secara terang-terangan oleh sutitnya yang ternyata bukan seorang goblok itu oleh karena itu ia terpaksa tinggal membungkam saja sambil berpura-pura tersenyum untuk menyembunyikan sedikit kedosaannya itu karena sebagaimana kemudian baru diketahui di waktu biarawan tua itu meninggalkan perjamuan ternyata dia bukan masuk tidur ke kamarnya tapi dengan sebat telah menyelingap ke belakang kamar tahanan nona siau giok dari mana ia telah berhasil masuk ke dalam setelah menotok jalan darah dua orang serdadu jaga yang bertugas menjaga orang tahanan di situ keadaan di dalam kamar tahanan itu ada sedemikian gelapnya sehingga sukar ia dapat melihat sebelum membiasakan diri melihat sesuatu dalam keadaan begitu tapi setelah berdiri di situ beberapa saat lamanya dapatlah ia ketahui di mana si gadis jelita itu ditahan dengan kaki dan tangan di borgol dan tatkala si jarawan tua menghampiri kepada si nona yang hendak dijadikan korbannya itu tiba-tiba si yau giok jadi terkejut dan lalu mengamat amati dengan seksama kepada orang laki-laki yang menghampirinya itu berikan lakunya seorang pencuri tapi begitu ia melihat nona itu tersadar dari tidurnya tiba-tiba ia jadi merandek dengan sikap yang agak keragu-ragu engkau siapa tanya nona itu dengan suara keras seorang kawan sahut siuleng siangjin dengan laku yang gugup nona si yau giok segera kenali siapa adanya orang itu apakah maksudnya engkau datang kemari pada malam buta begini tanyanya pula dengan hati curiga aku hendak menolongmu kata biarawan tua itu dengan hati berdebar-debar sambil berkata demikian ia menghampiri terlebih dekat pula kepada si nona dengan maksud hendak memeluknya dan melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap si yang masih dalam keadaan tidak berdaya itu tapi si yang mendapat firasat tidak baik segera berusaha untuk mematahkan borgo tangannya sebelum huo si itu keburu meraba dirinya hanya amat disayangkan bahwa usahanya itu tak berhasil hingga ia tak tahu kira bagaimana selanjutnya menolong kepada dirinya sendiri sedang si yang menyaksikan si au giyok tampak tak berdaya hatinya jadi semakin gerang dan percaya bahwa dalam beberapa detik pula si nona manis itu pasti berhasil akan diganyang oleh karena itu ia maju menghampiri si nona sambil tertawa dengan lagak yang tengik sekali hal mana sudah barang tentu telah membuat hati nona si au giyok jadi cemas bukan kepalang tapi syukur juga sebelum si biarawan ceriwis itu keburu turun tangan tiba-tiba di sebelah luar kamar tahanan terdengar suara ciotek seng yang sedang mendatangi hingga untuk menutupi muka sendiri dari perbuatannya yang kurang sopan itu lekas-lekas ia menarik leher bajunya ke atas kepalanya sehingga pada saat itu juga ia telah berubah menjadi tubuh yang tidak berkepala maka pada waktu ia melompat untuk menakut-nakuti sutitnya tekseng yang penglihatannya agak kabur karena dipengaruhi oleh suasana gelap malam karuan saja jadi kaget bukan kepalang dan segera kabur dari dalam tahanan itu sambil berteriak ada setan tapi sesaat kemudian setelah terjadi tubuhkan dengan seorang serdadu yang telah membuatnya muntah-muntah tekseng barulah agak sadar otaknya dan lambat laun mengetahui juga siapa sebenarnya setan tak berkepala itu berhubung telah dikenalinya bahwa pakaian iblis itu kini justru telah dikenakan oleh susyoknya itu oleh sebab itu sudah barang tentu ia menjadi cemburu dan mendongkol sekali terhadap kejailan si susyok itu sehingga ia segan menjawab pertanyaannya yang telah dilakukannya secara pura-pura itu tapi tatkala siuleng siangjin mengulangi pertanyaannya dengan wajah memberngut dan hati mengkal ia terpaksa menjawab dimanakah pada jaman ini ada setan jika itu bukan buatan manusia ia sebenarnya hendak menuduh siuleng siangjin telah sengaja mengacau dan menggagalkan maksudnya untuk mendekati onasiao giok tapi rasa malu hatinya telah mencegahnya akan berbuat sedemikian kasarnya sedang siuleng yang merasa dirinya telah disindir oleh sutitnya dia pun terpaksa membungkam dalam seribu bahasa meski di dalam hati ia mengerutu dasar sialan daging yang sudah ada di mulut terpaksa mesti dimuntahkan pula sarna gangguan manusia sial ini demikian juga halnya dengan chiu tekseng yang telah memakai si huo chiu ceriwis yang telah menggagalkan impiannya yang muluk itu kesudahannya mereka jadi saling tuding menuding tuduh menuduh kemudian membuka rahasia masing-masing dengan tertawa getir ini semua adalah salah kita juga berdua kata siuleng siang jin akhirnya tapi ketika mereka baru saja saling maaf memaafkan tiba-tiba ada seorang serdadu jaga yang masuk dengan tergesa-gesa serta melaporkan bahwa dua orang serdadu jaga yang bertugas menjaga orang tahanan telah ditotok orang jalan darahnya sehingga lumpuh sedangkan nona siau giyok yang ditahan di sana telah menghilang entah kemana perginya chiu tekseng dan siuleng siang jin yang mendengar laporan tersebut karuan saja jadi terkejut dan segera mengerahkan para serdadunya untuk pergi mencari dan melakukan pengejaran keluar sedang biarawan tua lalu membebaskan kedua serdadu jaga itu daripada pengaruh totokan yang telah dilakukannya tadi dengan diam-diam ia telah menyesali perbuatannya yang terlalu kesusu sehingga tak pernah dipikirkannya pula tentang akibat pada perbuatannya yang telah diketahui oleh kedua orang yang telah ditotoknya itu tapi beras yang sudah menjadi bubur pasti takkan dapat dikembalikan kepada asalnya semula ia menyesal tapi semua itu ternyata sekarang telah menjadi kasib sementara itu di suatu jalan gunung yang sunyit tampak sesosok bayangan manusia yang mendukung seorang di atas punggungnya berlari-lari dengan gerakan yang amat gesit sesampainya di bawah sebuah pohon yang rindang orang itu menurunkan orang yang didukungnya itu ke atas tanah serta sekaligus membebaskannya juga dari totokan orang yang telah dilakukan atas diri orang yang didukungnya itu maka sebegitu lekasia terbebas daripada totokan yang telah dilakukan orang atas dirinya orang yang ditolong itu terdengar bertanya cuan ini siapa seorang sahabat sahut orang itu sambil tertawa apakah nona siau giyok tak dapat mengenali aku orang yang ditolong itu yang ternyata bukan lain daripada tio siau giyok yang seketika itu juga segera dapat mengenali tuan penolongnya itu karena penolong itu pun bukan lain daripada hab non siubun adanya hal itu membuat mengeluh si nona di dalam hatinya karena dengan demikan dari dalam bahaya ia kembali masuk ke dalam bahaya lain yang lebih besar dan sulit untuk maksud apa engkau menolong ku tanya nona siau giyok dengan perasaan hati yang gelisah tapi hab sambil cengar cengir ini bukan berarti suatu pertolongan katanya tapi lebih tepat lagi jika dikatakan sekadar mengambil pulang haku yang telah diserobot oleh orang lain aku telah menyusun suatu rencana untuk menangkap mu tapi siapa tahu rencanaku itu telah dirusakan oleh si orang si ciu dan susok nya itu oleh sebab itu dengan menyamar sebagai seorang serdadu biasa aku telah mengambil kesempatan untuk merampas dirimu dari tangan mereka maka setelah kini engkau terjatuh ke dalam tanganku dengan sendirinya engkau menjadi orang tawananku hingga dengan demikian akulah yang berhak untuk menyerahkan dirimu kepada atasanku tapi bukan si orang si ciu dan susok nya itu si au giyok yang mendengar keterangan demikian sudah barang tentu amarahnya banyak bicara pula ia melompat bangun dan menghantam dadahap no siubun dengan telapak tangannya pahlawan bangsa kim yang menyaksikan si nona memukulnya dengan ilmu cegw asoan hangciang atau ilmu pukulan angin puyuh dengan telapak tangan yang asal mulanya dipelajari orang di luar perbatasan tiongkok segera ketahui betapa lihainya pukulan tersebut sehingga dengan sebat ia mengelakan pukulan itu sambil berseru sungguh lihai sekali seranganmu itu tapi si au giyok yang tak mau memberi kesempatan untuk hap no siubun dapat bernapas lega segera untuk kedua kalinya ia menerjang dengan amat dasyatnya sehingga pahlawan bangsa kim itu kembali melompat mundur untuk menghindarkan pukulan si nona yang bersemangat jantan itu hap no siubun yang selalu didesak oleh nona si au giyok diam-diam timbul pikiran curang untuk memperoleh kemenangan tanpa mengeluarkan terlampau banyak tenaga yakni, ketika si nona menghujani serangan-serangan kepadanya si pahlawan bangsa asing itu telah sengaja berpura-pura keteter, terdesak hanya mampu menjaga serangan-serangan nona itu tapi tak dapat balas menyerang sebagaimana mestinya sementara nona si au giyok yang menganggap bahwa ia berada di atas angin bukan saja tidak mengetahui siasat busuk pihak lawannya itu tapi juga telah lupa untuk mengambil kesempatan untuk kabur selagi pihak musuh berada dalam kesibukan oleh karena itu setindak demi setindak ia telah masuk ke dalam perangkap hap no siubun yang sambil sengaja berpura-pura terdesak diam-diam telah mencari kesempatan untuk melancarkan serangan yang cukup mematikan sehingga dengan begitu ia dapat menawan kembali nona itu tanpa mengeluarkan terlampau banyak tenaga begitulah setelah melangsungkan pertempuran itu dengan siasat mundur-mundur udang tiba-tiba hap no siubun terdengar berseru dan segera terhuyung karena membentuk akar pohon yang menonjol ke muka bumi sehingga di lain saat ia jatuh roboh bagaikan sebuah kundur yang gugur dari tangkainya sedang siau giyok yang semestinya segera meninggalkannya kabur tiba-tiba timbul suatu pikiran untuk membekuk pahlawan bangsa kim itu dengan pengharapan untuk mendirikan pahala bagi pihak mereka kaum jaket merah tidak taunya hap no siubun yang terlebih siang telah bersiap siaga begitu melihat si nona hendak menyergapnya lekas-lekas ia pergunakan siasat yaucu hansin atau alap-palap membalikan badan dengan jalan berguling dan kemudian mencelat ke atas hingga dengan jalan demikian dengan sekejapan saja ia telah berbalik berada dalam kedudukan di sebelah atas dan sebelum siau giyok keburu menghindarkan diri dua jari tangan hap no siubun telah menotok jalan darahnya yang telah membuatnya tak berdaya sehingga di lain saat ia jatuh terkulai dan kembali menjadi seorang tawanan pahlawan bangsa kim itu maka dengar, mendukung nona siau giyok hap no siubun dengan girang telah membawanya ke pesanggerahannya di bawah kaki gunung dari mana kemudian nona itu hendak diangkutnya dalam sebuah gerobak pesakitan kepada ban hu chin nie loko yang menjadi atasannya pada saat nona siau giyok tertawan oleh hap no siubun yos unio yang merasa sangat khawatir akan nasib adik angkatnya justru sedang menuju ke pesanggerahan ciu tekseng secara diam-diam dengan pengharapan untuk menolong serta membebaskannya selagi pihak musuh tidak berjaga-jaga tapi siapa tahu begitu sampai di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah penjagaan si orang si ciu tiba-tiba ia telah dikejutkan oleh kedatangan para serdadu yang telah dikerahkan oleh ciu tekseng dan siu leng siang jin untuk melakukan pengejaran atas diri nona siau giyok tapi si unio yang tidak mengetahui bahwa adik angkatnya telah dilarikan orang dari dalam kamar tahanan dalam hatinya segera menduga bahwa kedatangannya ke situ telah diketahui oleh pihak matematisi orang si ciu sehingga maksud penyerbuan kilatnya ke situ telah diketahui dari awal sehingga segera dilakukan pengepungan dari pihak sana sebelum ia sendiri keburu bergerak tapi karena melihat keadaan sudah terlanjur menjadi begitu apa boleh buat si unio segera pergunakan tombaknya untuk melawan para serdadu itu sehingga di saat itu juga telah terjadi pengeroyokan yang ramai sekali terhadap diri si nona itu sementara ciu tekseng dan siu leng siang jin yang mendengar laporan tentang serbuan si dewi tombak ke dalam pesanggerahan mereka sudah barang tentu mereka jadi sangat lekejut dan lekas-lekas keluar untuk membekuk si nona yang baru datang itu orang yang kurang penting telah kabur kata ciu tekseng kepada susioknya tapi salah seorang yang sangat penting sekarang telah datang ke sini untuk menjadi penggantinya tahanan kita itu harap susiok lekas tangkap bocah perempuan yang dahulu pernah melukai diriku dengan tok buwe kuye itu oh, ini dia bocahnya yang bernama yos unio alias si dewi tombak itu kata siu leng siang jin dengan laku yang jumawa engkau jangan khawatir dalam sedikit waktu saja akan kuringkus dia itu hidup-hidup kemudian ia keluar dari pesanggerahan dengan diiringi oleh ciu tekseng maka begitu keluar menyaksikan kegagahan yos unio diam-diam si biarawan jadi merasa kagum dan tergerak hatinya karena menyaksikan su unio sangat mahir ilmu tombaknya hingga tak heran jika siu leng siang jin jadi terbengong sejenak bagaikan seorang yang terkesima kemudian ia menghela nafas sambil berkata di dalam hatinya aku yang telah sekian lamanya berdiam di tempat sunyi yang jauh dari pergaulan umum baru sekarang dapat ku saksikan dunia yang begini ramai berikut penduduk wanitanya yang begitu ayu cantik maka kalau aku bisa dapatkan nona ini sebagai ganti dari seorang bocah manis yang telah kabur itu sungguh tidak kecewa aku meninggalkan pertapaanku dan menuntut penghidupan sebagai manusia biasa tapi ciu tekseng yang melihat sikap susyoknya dan dapat menerkas sebagian besar dari rahasia hati biarawan tua itu dengan gemas yang menyengir sambil berkala susyok, bukannya engkau segera mebekuk sis unio itu tapi sebaliknya tampak bengong terlongong-longong sambil menonton para serdadu yang sedang mengepungnya itu apakah barangkali engkau gentar untuk meladeninya bertempur si uleng siang jin yang tidak kalah akal segera membelalakan matanya sambil membentak engkau selalu berkata-kata tanpa dipikir terlebih dahulu tahukah engkau bahwa aku tengah mengatur suatu siasat kira bagaimana untuk membekuk bocah perempuan itu dengan tak usah mengeluarkan terlampau banyak tenaga cobalah engkau saksikan bagaimana hasilnya nanti barulah akan kau ketahui bahwa apa kataku itu bukan omong kosong belaka siu tek seng hanya menyambut kata-kata itu dengan tersenyum kambing tapi tak memberi komentar sesuatu akan buat susyoknya itu sudah itu barulah siu leng siang jin ke muka sambil menudingkan tongkatnya ke arah su unio yang sedang diketung oleh anak buahnya sambil membentak hei bocah, apakah engkau bukan bocah yus unio yang pernah melukai sulitku deng centok buwee kuye tengok, hari ini akan kuringkus dirimu bagaikan mengikat bacang sambil berkata demikian ia segera maju ke medan pertempuran sambil menyuruh para sir dadu itu menyingkir sedang ia sendiri lain meladani bertempur si Dewi tombak dengan memutarkan tongkatnya bagaikan baling-baling cepatnya sunio yang seumur hidupnya baru pernah pada kali ini mendapat lawan seorang huo shio diam-diam hatinya jadi terkejut karena menurut ketentuan dalam rimba persilatan ada tiga kaum yang harus disegani dan tidak boleh dipandang ringan yakni, kanak-kanak, orang perempuan dan kaum yang beribadat orang pertapaan, huo shio, to'o chu atau nihfo tapi kali ini karena ia bertujuan untuk menolong adik angkatnya yang tertawan itu maka ia tak pikirkan itu semua dan lalu maju menjumpai biarawan tua itu sambil berkata siang jin, engkau dan aku tak pernah terbit permusuhan sesuatu oleh karena itu, aku mohon supaya engkau membebaskan adik perempuanku yang telah kau tangkap itu si uleng siang jin tertawa mengakak mendengar permintaan si nona itu engkau berbicara hanya enak untuk dirimu saja katanya kamu sekalian adalah kaum pemberontak sedang kami adalah hotang orang pemerintah yang bertugas untuk membasmi kalian yang berani melawan kepada pemerintah kami oleh karena itu, Kero bagaimana engkau berani mengatakan bahwa kita berdua pihak tidak terikat permusuhan sesuatu? dan hal engkau memohon supaya adik perempuanmu dapat dibebaskan aku pun bersedia mengawalkan permintaanmu itu asalkan engkau suka menerima baik tiga buah permintaanku apa permintaanmu cepat katakan? kata si unio dengan wajah beringas yang pertama, kata si uleng siang jin hentikanlah perlawanan terhadap pemerintah yang berwenang di masa ini kedua, ajak kawan-kawanmu yang berpusat di gunung-gunung dan hutan belantara ketiga, kamu sekalian harus menakluk terhadap pemerintah kami cukup, cukup jangan banyak bacot kata si Dewi Tombak semua permintaanmu itu ku tolak mentah-mentah dan jangan ucapkan di hadapanku sekarang mari kita bertempur untuk menentukan siapa antara kita berdua yang lebih unggul tengok tombak ini tanpa menantikan pula jawaban si uleng siang jin yus unio segera putarkan tombaknya dan dengan ganas menerjang yarawan tua itu yang lalu menangkis tombak si nona dengan tongkat di tangannya si uleng siang jin yang baru pertama kali ini berhadapan dengan yus unio mula-mula agak memandang ringan kepada si nona itu tapi setelah pertempuran berlangsung beberapa juru selamanya barulah ia suka mengakui bahwa nama julukan Dewi Tombak yang dimiliki nona itu bukanlah nama kosong belaka setiap tusukan serangan yang dilancarkan oleh yus unio dengan bertubi-tubi tidak jarang membuat si uleng siang jin jadi tergetar hatinya hingga jika ia berani sedikit saja kurang sebat dalam penangkisannya niscaya ia sudah kena direbohkan oleh si nona dengan mengalami luka-luka parah oleh karena itu, si uleng siang jin jadi khawatir akan direbohkan oleh si nona yang tergolong pada tingkatan kaum muda sudah barang tentu jadi semakin hati-hati dalam memberikan perlawanannya sementara Chiu Tak Seng yang merasa tidak sabaran tinggal menonton saja dari kejauhan segera mencabut Sam Chiatyok Pian dari gelgernya dengan mana ia maju mengepung si nona sambil membentak budak yang hina-dina sekarang aku kembali untuk membalas dendam kepadamu begitulah ia akhiri kata-tatanya sambil memukul dengan bertubi-tubi ke arah Yosunio hingga si nona yang diketung oleh dua orang lawan dari depan dan belakang dengan sekaligus sudah barang tentu jadi amat sibuk dan memutarkan tombaknya bagaikan baling-baling yang menerjang angin tofan begitu dasyatnya ia memutar tombaknya itu sehingga tubuhnya hampir tidak kelihatan karena diliputi oleh sinar senjata itu hingga biarpun Ciu Tek Seng mendesak dengan sekuat-kuat tenaganya tidak urung dia tak mampu membuat nonas Unio mundur barang setapak pun dari kalangan pertempuran maka Siu Leng Siang Jin yang menyaksikan memuji di dalam hati sungguh tidak salah jika orang menamakannya Dewi Tombak bahkan aku sendiri yang sedari muda pernah menyaksikan kepandaian beberapa orang ahli tombak tiada seorang pun yang permainan tombaknya Semahir dan Selin Cahius Unio ini oleh karena itu kekerasan hati biarawan tua itu mendadak jadi lumer dan melompat mundur ke suatu pinggiran dan berdiri menonton di situ sambil membiarkan sutitnya melawan bertempur nona itu dengan hanya seorang diri saja tapi ketika pertempuran berlangsung sehingga beberapa juru selamanya Ciu Tek Seng segera menarik kesimpulan bahwa dia tak akan memperoleh kemenangan dalam pertempuran melawan nonas Unio tanpa Seng Susiok memberikan bantuannya oleh karena itu, dengan menebakan muka ia berteriak Susiok, tolong! Siu Leng Siang Jin tampak agak ragu tapi akhirnya ia terpaksa turun tangan juga membantunya menempur Yus Unio tatkala Tek Seng dengan berlang-ulang berteriak meminta pertolongan kepadanya maka dengan majunya pula biarawan tua itu ke medan pertempuran kembali Sunio jadi sibuk dan akhirnya terpaksa kabur jangan lari bentak Ciu Tek Seng yang timbul kembali keberaniannya karena derongan semangat Susioknya itu tapi Sunio yang napasnya terengah-engah karena sangat letih karena pertempuran itu kabur terus tanpa meladeni bentakan si orang Siu Tek itu kejar terus kemudian Tek Seng menganjurkan kepada anak buahnya maka pengejaran atas diri Nona itu telah dilakukan dengan amat hebat dari segala jurusan sehingga Nona Sunio hampir putus asa karena tak melihat ada jalan untuk ia dapat meloloskan diri syukur juga selagi pengepungan dilakukan sedang ramainya tiba-tiba muncul dua pasukan Liao Law yang maju dari kiri kanan dan serentak untuk memotong para serdadu yang mengepung Yos Unio bagaikan rombongan pemburu yang sedang mengepung binatang buruan mereka dan begitu pasukan kedua pihak saling berhadapan dua orang laki-laki yang bersenjatakan golok besar pihak kedua rombongan Liao Law itu terdengar berseru adik Nyo kami datang untuk membebaskanmu dan bersamaan dengan diucapkannya seruan itu kedua orang pemimpin rombongan Liao Law itu yang ternyata bukan lain daripada Anjie dan Ngo Siantai adanya segera menerjang masuk ke dalam pasukan serdadu Chiu Tek Seng sehingga dalam waktu sekejap saja rombongan kedua pihak itu telah jadi bertempur dengan tidak banyak bicara pula tapi Nona Su Unio yang sedang dikejar-kejar oleh Chiu Tek Seng dan Susioknya tak dapat berhubungan dengan kakak dan kawannya meski bala bantuan tengah bertempur dengan amat serunya di sekitar daerah pegunungan itu maka sambil melawan menempur Nona itu terpaksa mundur untuk mencari kesempatan ia dapat menggabungkan diri dengan kawan-kawannya sendiri sedang Chiu Tek Seng yang seolah-olah dapat memahami maksud Ngo Unio di saat itu, ia sama sekali hampir tak memberi kesempatan untuk Nona itu mencari jalan keluar dari kepungannya dan Susioknya berdua kali ini selain engkau menyerah kepada kami kata orang Chiu Chiu itu jangan harap akan kau dapat meloloskan diri secara mudah tapi Su Unio masih saja melakukan perlawanan terus tanpa menghiraukan segala ejekan yang keluar dari mulut pihak lawannya pada suatu waktu ketika Nona itu terdesak sehingga di tepi jurang Tek Seng yang merasa pasti bahwa Su Unio takkan dapat meloloskan diri pula dari dalam tangannya maka dengan semangat yang menyala-nyala telah diajaknya Siu Leng Siang Jin untuk maju menerjang dengan serentak sehingga Su Unio yang betul-betul tak dapat jalan untuk meloloskan dirinya terpaksa terjun ke bawah jurang yang dalamnya mencapai lebih kurang beberapa belas kaki sedangkan Chiu Tek Seng sama sekali tak menduga bahwa Nona itu akan mengambil tindakan yang begitu nekat maka si orang Si Chiu yang telah menyaksikan kenekatan Nona Su Unio di saat itu mau tak mau jadi menepuk dadanya sambil berkata sungguh tidak kunyana bahwa budak perempuan itu mempunyai nyali yang begitu besar tapi syukur juga Nona itu telah terjun ke arah tanah yang agak kerata hingga dengan meringankan tubuhnya ia telah tiba di bawah jurang itu dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun selamat kata Nona Su Unio di dalam hatinya tapi Tek Seng dan Su Syoknya yang belum mau sudah sampai di situ saja lekas-lekas turut melompat turun ke bawah jurang untuk melanjutkan pengejaran tersebut tidak berapa jauh dari bawah jurang itu terdapat sebuah jalan kecil satu-satunya untuk turun ke bawah gunung tapi anehnya, di situ terdapat sebuah gubuk di tengah-tengah jalan tersebut sehingga orang tak dapat turun gunung tanpa memasukinya sedang pemiliknya seorang perempuan tua yang kedua matanya telah buta tampak duduk bersilah di muka pintu yang merupakan jalan satu-satunya yang dapat dilalui orang untuk turun ke bawah gunung oleh sebab itu dengan meletakkan tombaknya di tanah Su Unio lalu memberi hormat sambil berkata Nenek, mohon kiranya Nenek mengizinkan untukku lewat di sini di saat ini juga tapi si Nenek meski tampaknya mendengar dan paham akan kata-kata Nona itu ia sama sekali tidak menjawab atau suka mengalah untuk mengasih jalan kepadanya hingga dengan sikap tergesa-gesa Yos Unio terpaksa telah mengulangi permintaannya itu kemudian dengan sikap yang acuh-ta'acuh si Nenek telah mengomel ada-ada saja engkau ini aku tidak ada urusan denganmu ayoh, enyah dari sini Nenek, kata si Nona jika engkau sudi mengizinkan lewat di sini aku pasti takkan lupa atas kebaikan hatimu itu ada apa sih yang telah membuatmu tampak begitu kesusuk kata si Nenek sambil menepuk pahanya sehingga bersuara nyaring sekali Sunio yang merasa tidak guna untuk mengulur-ulur waktu dengan jalan tanya-jawab dengan perempuan tua itu segera menuturkan dengan serba singkat bahwa diakini tengah dikejar-kejar oleh dua orang musuhnya sehingga dengan demikian ia mohon permisi untuk meloloskan diri dengan jalan melalui gubuk tersebut sementara si Nenek yang mendengar keterangan begitu dengan lantas ia tersenyum dingin dan berkata hektometer sungguh tak berguna sekali engkau ini jika engkau mesti lari pontang-panting karena menghadapi dua orang musuh saja kira bagaimana engkau mampu menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada itu Nenek Sunio terpaksa mengambil sikap lunak untuk menutupi rasa cemas dan malunya untuk bertempur dengan musuh umumnya tak pernah aku mesti kabur serupa ini siapakah mereka itu kata si Nenek tidak sabaran mereka berdua adalah kaki tangan kaum penjajah sahut Sunio yang seorang tidak membuat aku gentar tapi yang seorang pula seorang huwoshio sesungguhnya mempunyai ilmu kepandayan yang lihai sekali sebelum si Nona selesai berbicara si Nenek sudah lantas hantamkan telapak tangannya ke atas sebuah batu gunung yang dipergunakannya sebagai atas kakinya sehingga batu itu terbelah dua dengan mengeluarkan suara bagaikan tertumbuk oleh sebuah godam besi yang berat sekali Apakah kepala si Gundul itu lebih keras daripada batu ini tanya Nenek itu dehgan suara bangga Yus Unio yang melihat ada kesempatan untuk memanaskan hati si Nenek yang gila hormat itu dengan lantas yang menjawab Ah, telapak tanganmu itu sungguh hebat sekali sehingga si kepala Gundul itu masih tepat untuk menjadi cucu murimu Apakah omonganmu itu bukan berarti mengumpak-umpak belaka kata si Nenek sambil tersenyum gembira Jika Nenek tak percaya omonganku, kata Yus Unio, Nenek boleh coba sendiri sampai di mana kelihayannya si huwoshio itu Ya, baiklah, kata perempuan tua yang buta itu Sekarang engkau boleh berdiri di belakangku dan berdiam di situ sehingga para pengejarmu datang ke sini Sunio yang mendapat kenyataan bahwa si Nenek itu bukan seorang perempuan sembarangan dengan lantas yang menuruti omongannya dan berdiri di belakangnya dengan tombak lihoa cio miliknya selalu dicekal di tangannya Tidak antara lama, betul saja cio tekseng dan susoknya telah tiba juga di hadapan perempuan tua yang buta itu Tapi karena si Nenek duduk bersilah di situ bagaikan sebuah patung, maka berhentilah untuk mereka mengejar nonas Unio yang berdiri di belakang Nenek itu dengan tegak dan tanpa berkata-kata barang sepatah pun Hal mana, telah membuat kedua orang susok dan sutik itu jadi saling melihat-lihatan dengan sikap ragu-ragu untuk melanjutkan pengejaran mereka atas diri nonas Unio yang kini hendak dilindungi oleh perempuan tua yang tampaknya tolol Tapi sesungguhnya tidak setolol apa yang diduga mereka berdua Maka mereka tak berani sembarangan maju dengan secara semerono Tekseng terpaksa memberi hormat kepadanya sambil berkata, Nenek, sudikah kiranya engkau mengijankan akan kami melewati jalan ini untuk turun ke bawah gunung? Si Nenek mengeluarkan suara bentakan dari lubang hidungnya berkata, Hektometer Untuk maksud apa engkau lalu di sini? Cobalah engkau terangkan dengan sejujur-jujurnya Tekseng menatap wajah nonas Unio sambil mulutnya menyahut, kami hendak menolong adik perempuanku yang sedang dikejar-kejar oleh pihak musuhnya Tapi begitu selesai Tekseng berbicara, si Nenek segera mendorongkan telapak tangannya sambil membentak Bohong! Engkau sendirilah musuh yang sedang mengejar-ngejar nona itu Ayoh, enyahlah engkau dari sini Bersamaan dengan itu, Tekseng merasakan ada suatu tenaga tidak kelihatan yang telah mendorongnya mundur Sehingga punggungnya bertuburkan dengan dada siuleng siangjin yang berdiri di belakangnya Aduh kata mereka dengan suara yang hampir berbareng Sungguh eh dan sekali si Nenek buta itu mengomelsi orang si Ciu itu Tapi begitu mulutnya tertutup, tiba-tiba si Nenek membentak dengan suaranya ring Enyahlah kalian dari hadapanku dan berbareng dengan gerak kedua tangannya Ciu Tekseng segera merasakan tubuhnya jadi terdorong mundur dan hampir saja ia jatuh telentang Jika susoknya tidak lekas menahannya dari arah belakang Siuleng siangjin yang melihat sikap si Nenek buta yang jumawa itu Dengan lantas ia tampil ke muka sambil membentak Hai, engkau ini siluman dari mana Yang tanpa angin atau hujan segera mengambil sikap bermusuhan terhadap kami berdua Eh, engkau ini kepala gundul dari mana yang telah kesasar Dan datang ke rumah tangga orang tanpa permisi dahulu Kepada orang yang menjadi nyonya rumahnya Balas si Nenek buta dengan suara ketus Siuleng siangjin yang mendengar ejekan itu Sudah barang tentu jadi sangat mendongkol Dan lalu menuding orang dengan tongkatnya sambil mendamrat Tua bangka siluman Jika engkau tak mau menyingkir dan memberi kesempatan Untuk kami menangkap si budak perempuan Yang hinajeni itu Janganlah engkau katakan aku keterlaluan Kubukmu ini berikut dirimu juga Akanku sapu dari sini Sehingga berantakan dan masuk ke dalam jurang itu Tapi si Nenek buta yang digertak begitu Bukan saja tidak menjadi juri atau takut Malah sebaliknya lantas tertawa terkekeh-kekeh dan balas memaki Aha, mentang-mentang lidah tidak bertulang Sehingga engkau berani mengucapkan kata-katamu dengan seenaknya saja Kubuk ini adalah milikku sendiri Tapi kera bagaimana engkau hendak mengusir orang secara paksa Dan bertindak dengan melampaui batas kekuasaan orang yang berhak untuk berbuat begitu Kini engkau hanya seorang yang kebetulan hendak lewat di sini Tapi dalam kenyataan engkau telah berlaku begitu lancang Sehingga aku sebagai pemilik gubuk ini berhak untuk tidak menerima kedatanganmu Ayuh enyahlah kamu dari hadapanku Bersamaan dengan diucapkannya kata-kata itu Si Nenek segera menggerakkan kedua telapak tangannya ke arah Siu Leng Siang Jin Yang seketika itu juga jadi terdorong mundur sehingga beberapa kaki jauhnya Syukur juga ia mahir ilmu Cian Kintui yang dapat membuat tubuhnya jadi sangat berat Dengan mana ia bisa menahan tenaga dalam Nenek Buta yang ternyata bukan main dasyatnya itu Hektometer Engkau hendak menjajal ilmu kepandaianku Ya kata si jarawan tua sambil menyengir Boleh, boleh Nih, kau rasakan tongkatku Sambil berkata demikian Ia segera ayunkan tongkatnya yang segera dipukulkan ke arah ubun-ubun Nenek Buta itu Tapi Da Hai ya Bersamaan dengan terdengarnya suara-suara itu Siu Leng Siang Jin yang memukul si Nenek Buta jadi terpental dan jatuh menimpa Ciu Tek Seng yang berada di belakangnya Sehingga mereka berdua terguling bersama-sama dengan sekaligus Dasar sialan si biarawan tua memaki kepada si Nenek Buta yang di saat itu tertawa terpingkal-pingkal dan menantang Ayoh, ku persilahkan engkau atau kalian boleh maju ke sini Jika gentar untuk melawan aku satu lawan satu, boleh juga kalian maju dengan serentak Kurang ajar kata Siu Leng Siang Jin dengan penasaran Tanpa menantikan sampai sutitnya bangkit, kembali ia telah menerjang si Nenek Buta dengan mempergunakan siasat Taisan Sapteng Atau Pegunung Taisan menindas puncaknya dengan pukulan yang bukan main dasyatnya Tapi, seperti biasa si Nenek meski matanya buta, tapi pendengarannya sangat tajam dan tepat sekali Dan begitu tongkat si biarawan melayang ke atas ubun-ubunnya, kedua tangan Nenek itu yang seolah-olah bermata sudah lantas menangkapnya sambil tertawa mengakak Kemudian dengan sekali bergerak saja, tongkat itu berikut Siu Leng Siang Jin sendiri telah dilemparnya sehingga beberapa belas kaki jauhnya Di mana biarawan tua itu telah jatuh terlentang dengan mengeluarkan suara bagaikan kalong terbanting di dalam sangkarnya Nonas Unio yang menyaksikan kelihayan si Nenek Buta itu diam-diam jadi sangat memuji dan bertanya di dalam hatinya Siapakah gerangan si Nenek Buta ini? Ayo, engkau boleh maju pula dan keluarkan seluruh kepandayanmu sambil berkata demikian Si Nenek lalu menjumput beberapa buah batu kolar yang terserak di hadapannya Dengan mana ia menyambit ke arah si biarawan dan sutitnya sambil membentak Hai, belum jaga kalian berlalu dari sini? Ayo, enyah Lekas Oleh karena dihujani batu, maka Siu Leng Siang Jin dan Ciutek Sen jadi kewalahan dan segera kabur selekas mungkin Begitu paman dan kemenakan ini tidak kelihatan matah hidungnya Yus Unio lekas menjura di hadapan si Nenek Buta itu sambil memberi hormat dan berkata Nenek, aku mohon tak tanya Nenek ini orang siapa? Nama gelarmu disebut apa? Dan mengapa berdiam di sini dengan hanya seorang diri saja? Tapi, bukannya menjawab pertanyaan orang Si Nenek Buta itu tempak kurang senang dan lalu mengerutkan dahinya Mendelikan matanya yang putih dan membentak Iii, sungguh besar sekali nyalimu Sehingga engkau berani menggunakan siasat halus untuk memata-matai orang Apakah sang kamu aku takut, sehingga aku mesti bersembunyi di sini? Nenek, harap engkau jangan menjadi gusar dahulu, kata si Nona Oleh karena terdorong oleh rasa kagum atas kepandainmu yang begitu tinggi Maka aku telah mengajukan pertanyaan tentang siapa si Nenek yang mulia Serta karena apa engkau berdiam yang begini sunyi dengan hanya seorang diri saja Tapi sama sekali bukan bermaksud untuk memata-mataimu atau menganggap engkau seorang penakut Iii, sungguh pandai sekali engkau memutar lidah kata si Nenek sambil menghela nafas Aku orang tua tak punya si, tak punya nama gelar sesuatu Maka untuk menyebut namaku, cukup engkau mengatakan Nenek buta saja Aku berdiam di sini atas kehendakku sendiri, tapi bukan atas anjuran atau tekanan siapapun Itulah jawabanku atas pertanyaanmu itu, siapakah engkau ini? Dan untuk maksud apa engkau memancing Huo Shio jahat dan kawannya itu datang ke sini Sehingga dengan demikian mereka telah mengetahui tempat kediamanku Sunio lagi sekali menjelaskan di hadapan Nenek buta itu, bahwa telah dikejar-kejar oleh kedua orang itu Yang ia telah lawan bertempur berhubung ia merasa sangat benci, bahwa mereka itu jadi kaki tangan kaum penjajah asing Kesudahannya, dia sudah sengat terdesak, ia telah melalui daerah pegunungan itu Tapi sama sekali bukan karena ia sengaja memancing mereka datang ke situ Oleh karena mendengar keterangan tersebut, barulah si Nenek kelihatan mau mengerti juga Hingga selanjutnya ia tak menyebut-nyebut juga tentang persoalan yang telah terjadi barusan itu Dalam keadaan tidak disengaja, si Nenek telah merabah gagang tombak si Nona yang berdiri di belakangnya Tombakah yang kau pegang di tanganmu itu ia bertanya dengan tiba-tiba Sunio membenarkan Barusan engkau telah mengatakan, kata si Nenek, bahwa engkau adalah seorang anak perempuan keluarga Yudi Ekto Sekarang ada seorang pendekar wanita ahli tombak golongan muda, yang bermargayo, Yosunio namanya Ia begitu dikagumi orang dari kalangan Kengou dengan nama julukan Dewi Tombak Apa kau kenal dia itu? Atau memang masih tergolong keluargamu juga? Sunio merasa gembira dan segera menjawab, ah, itulah hanya nama julukan kosong yang orang telah berikan kepadaku Harap Nenek jangan anggap itu sebagai suatu kebanggaan Apa? Kebanggaan si Nenek tertawa terpingkal-pingkal, itulah bukan suatu kebanggaan Nak tapi sesuatu yang menerbitkan rasa kecewa orang Dewi Tombak Hai 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 Dewi Tombak yang keok Meski Sunio bukan seorang yang suka diumpak, tapi tak urung ia merasa tidak enak juga di EJ Demikian, sehingga wajahnya berubah merah seketika itu juga Ia mengomel di dalam hati, tapi kenyataan membuat ia tak berdaya untuk berbantahan dengan si Nenek buta itu Aku orang tua suka berkelakar dan mengecam orang secara terus terang Kata si Nenek itu pula, dari itu engkau jangan menjadi kecil hati atau gusar kepadaku Sekarang bolehlah engkau pertunjukkan ilmu Tombakmu beberapa jurus untuk coba disaksikan olehku Dapatkah Nenek melihat aku bersilat, sedangkan kedua matamu buta? Kata-kata itu sudah hendak diucapkannya, tatkala ia teringat akan sikap perempuan tua yang aneh dan mudah tersinggung itu Sehingga akhirnya ia terpaksa tinggal memisu dan siap sedia untuk memainkan ilmu Tombaknya di muka gubuk yang halamannya cukup luas untuk ia mempertunjukkan kepandainya Maka sesudah memberi hormat sebagai tanda mulai bersilat, Nonas Unio lalu berkata Nenek, aku sudah hendak mulai Harap Nenek Sudi memberi petunjuk Sungguh haneh sekali kata si Nenek sambil tertawa Kera bagaimana aku dapat mengoreksi ilmu Tombakmu pada bagian-bagian mana yang masih belum sempurna karena kedua mataku buta Sunio yang berontak jerdik lalu timbul siasat terang untuk coba mengumpak Nenek buta itu dengan secara halus Nenek katanya, engkau seorang yang mahir tiahang atau mendengar sesuatu tanpa perlu menyaksalkan dengan metel, telanjang, tapi cukup dengan hanya membergunakan pendengaran saja Oleh karena itu apakah salahnya aku meminta petunjuk-petunjukmu Si Nenek buta tertawa terkekeh-kekeh dengan hati gembira, dasar anak bintar Sekarang bolehlah engkau bersilat, tapi jika engkau mendengar aku menepuk tangan, itu berarti engkau harus segera hentikan permainan Tombakmu Itulah tandanya bahwa, bagian permainan Tombakmu itu harus dikoreksi Sunio mengucap terima kasih dan lalu mulai memainkan Tombaknya dengan sungguh-sungguh hati Sedang si Nenek buta duduk tegak di atas kursi batu memasang telinganya dan mendengarkan gerak-gerik permainan Tombak si Nona dengan amat cermatnya Dari jurus pertama hingga jurus yang ke-10, si Nenek masih tinggal mendengarkan dengan secara asik sekali Tapi setelah Sunio memainkan Tombaknya hingga jurus-jurus yang beberapa belasan, tiba-tiba si Nenek buta telah menepuk tangannya sambil berkata, berhenti Yeus Sunio lekas menarik Tombaknya dan berdiri tegak untuk menerima pembetulan yang akan diutarakan oleh Nenek buta itu Tapi bukannya memberi koreksi atas permainan Tombaknya itu Sebaliknya si Nenek segera bertanya, Nak, aku ada suatu pertanyaan yang hendak kuajukan kepadamu, dan engkau harus jawab pertanyaanku ini dengan sejujur-jujurnya Sunio bersedia untuk menjawab pertanyaan Nenek itu, sahut si Nona Siapakah gurumu, yang pernah mengajarimu ilmu Tombak ini? Pertanyaan ini diucapkan dengan kedua mati si Nenek yang putih bagaikan ditatapkan pada wajah Nona Sunio Mungkin juga Nenek kenal nama guruku itu, kata si Nona dengan romen gembira Beliau disebut Liokong Siapa? Liokong si bangsa tua itu kata si Nenek dengan rambutnya yang sudah putih semua dengan sekonyong-konyong pada berdiri bagaikan bulu landa Kukira dia sudah lama mampus, tidak taunya masih hidup sehingga di saat ini Nenek tanda seru Nona Sunio timbul pikiran untuk memujuknya serta menanyakan sebabmu sabab mengapa ia begitu gusar kepada gurunya Tapi bukan saja ia tak suka menghiraukan bujukan itu, malah sebaliknya jadi semakin gusar dan mementak dengan suara nyaring, tutup mulutmu Jika terlebih siang aku ketahui bahwa engkau ini adalah murid si tua bangka bangsat itu, niscaya aku sudah serahkan dirimu kepada si kepala gundul itu untuk digantung Tahukah kau bahwa gurumu telah membunuh murid kesayanganku? Iii, sungguh keterlaluan sekali si tua bangka itu Nenek, kata Sunio yang berusaha untuk meredakan kegusaran si Nenek itu Mungkin kejadian itu hanya suatu salah faham belaka karena guruku tidak akan bertindak sembarangan membunuh orang yang tidak bersalah Harap Nenek Diam bentak Nenek itu pula Oleh karena gurumu tidak ada di sini, maka tidak ada alasan cukup untuk aku berbantahan dengannya, tapi sudah menjadi suatu dalil yang tertentu, bahwa hutang jiwa haruslah dibayar dengan jiwa pula Engkau telah mengatakan bahwa gurumu tidak sembarangan membunuh orang Tapi tahukah engkau, bahwa oleh karena itu ia sampai dihukum buang ke lain tempat Bahwa gurunya pernah dihukum buang ke lain tempat Ini memang benar pernah juga didengar Sunio dari penuturan gurunya sendiri Tapi ia tidak tahu menahu tentang duduknya persoalan sehingga sang guru sampai mesti menjalankan hukuman tersebut Karena selain tidak kenal siapa pribadi dan dari mana asal usul gurunya itu Ia pun tak pernah menyangka bahwa persoalan gurunya itu bisa mempunyai sangkut paut yang sedemikian banyak seginya itu Tapi untuk bantu meredakan suasana yang tampaknya agak panjang itu, Sunio terpaksa berlaku tenang dalam hal berurusan dengan si nenek buta yang muda naik darah itu Maka setelah berpikir sejenak, lekas-lekas yang memotong pembicaraan itu sambil berkata Nenek, harap jangan gusar dahulu Aku sama sekali tidak tahu menahu tentang duduknya persoalan ini Karena itu, sudikah kiranya nenek memberitahukan kepadaku asal mulanya insiden yang telah terjadi antara muridmu dan guruku Tidak perlu engkau banyak bacot bentak si nenek Gurumu berani membunuh muridku tanpa mengindahkan kepada aku yang menjadi gurunya Apakah salahnya jika aku balas perbuatannya itu dengan jalan membunuhmu sebagai pengganti jiwa muridku yang telah lewas di tangannya itu? Nenek Sunio menjerit kaget Tanpa banyak bicara pula, si nenek buta segera melompat ke muka bagaikan melesatnya sebatang anak panah ke arah nonas Sunio Hingga Noah itu terpaksa melompat mundur dengan tergesa-gesa dan gugup untuk mengelakan pukulan dengan telapak tangan yang dilakukan oleh si nenek yang dasyat sekali Ser, dak Sambil menukik si nenek telah melancarkan pukulannya bagaikan sinar kilat yang menyambar gunung Sehingga batu karang yang berdiri tidak berapa jauh dari tempat Sunio menyelinap telah menjadi hancur bagaikan ditimpa oleh sebuah godam besi yang besar dan berat Sungguh lihai sekali seru si nona tanpa dapat ditahan dengan hati terkesiap Jangan lari bentak si nenek pula, sambil lagi-lagi melesat ke udara untuk memukul Yos Sunio dengan sikap yang sangat bernafsu Nenek, ampunilah aku begitulah Sunio terpaksa menangis untuk meredakan nafsu amarah yang tengah membakar hati si nenek Tapi si nenek buta tidak menghiraukannya dan terus saja mengejar-ngejar si nona dengan jalan mendengarkan gerak-gerik Yos Sunio yang berlari-lari Yos Sunio menyelinap ke sana-sini untuk menyelamatkan dirinya Dan selagi mereka berdua berkejar-kejaran bagaikan orang-orang yang sedang main kucing-kucingan Tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia yang muncul dari balik semak-semak dan berseru Suhu sabar dulu Nona itu adalah orang kita sendiri Si nenek yang mendengar seruan itu terpaksa menghentikan pengejarannya sejenak sambil menengadah dan pasang kuping mendengarkan Kemudian ia bertanya Siao Giok, engkau dari mana? Dan siapa sebenarnya budak perempuan murid musuh kakakmu ini? Dialah Hoa Chiyo Yos Sunio kata orang yang baru datang itu Yang ternyata bukan lain daripada Tio Siao Giok yang telah berhasil bisa kabur dari tawanan Hapno Siobun Dengan jalan menyamar sebagai seorang serdadu dari pasukan bala tentara Kim di kota Chenghiyangtin Dialah seorang baik-baik dan nona penolongku Aku harap supaya Suhu jangan salah paham Kurang ajar mengomel si nenek buta itu, yang ternyata bukan lain daripada guru Tio Siao Giok Tahukah kau bahwa kakak seperguruanmu telah dibunuh oleh guru si bocah Sio ini? Dengan demikian, dia terhitung juga sebagai musuh besarmu Suhu, dengarkanlah dahulu keterangan murid tentang Yo Chiyo Chiyo ini Kata Tio Siao Giok sambil membungkukan badannya memberi hormat di hadapan gurunya Karena dengan berbuat demikian, ia seakan-akan bersedia untuk mengorbankan dirinya sendiri Jika sampai kejadian gurunya melancarkan pukulan maut kepada Yo Sunio Setelah itu, barulah ia beritahukan riwayat perjalanannya kepada gurunya Semenjak ia turun gunung sehingga kemudian bertemu dan mengangkat saudara dengan Yo Sunio dan yang lain-lainnya Tanpa ada suatu hal pun yang tidak dituturkan dengan sejelas-jelasnya Si nenek buta tampak terharu mendengar penuturan itu Tapi sikapnya masih tetap keras dan bermusuhan terhadap Yo Sunio Suhu, kata Nona Siao Giok pula, mengenai kematian kakak yang terbunuh dalam tangan guru Yo Chiyo Chiyo ini Bukanlah menjadi tanggung jawabnya Apa katamu? Engkau berpihak kepada murid musuh yang telah membunuh kakak seperguruanmu sendiri Bentak si nenek dengan suara menggeledek Sungguh keterlaluan sekali perbuatanmu itu titik Suhu, Tio Siao Giok yang telah sedai lama ketahui sikap gurunya yang keras itu Telah mencoba untuk membujuknya Yo Chiyo Chiyo dan gurunya meski punya hubungan erat sebagai murid dan guru Tapi tidak punya sanggut paut dalam sesuatu perbuatan atau tanggung jawab yang dilakukan oleh masing-masing Jadi dengan demikian jika gurunya sampai kejadian membunuh orang Apakah ada aturan bahwa muridnya juga harus dihukum? Si nenek buta yang mendengar demikian Diam-diam jadi mengakui juga atas kebenaran omongan muridnya itu Tapi dilahir ia tetap tak mau mengunjuk kelemahannya atau mau mengalah sampai di situ saja Meski dalam kenyataan guru Yos Unio telah dijatuhi hukum buang oleh pembesar yang berwajib atas perbuatannya itu Selain daripada itu, murid ada suatu alasan yang kuat untuk memeladiri Yo Chiyo 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 Nonasio Giyok melanjutkan Tapi pembicaraannya segera dipotong oleh gurunya yang membentak Coba jelaskan apa alasanmu Sehingga engkau menganggap si bocah Chiyo ini tidak berdosa Atau sedikit-dikitnya tidak turut bertanggung jawab atas perbuatan gurunya itu Suhu jangan lupa, kata Nonasio Giyok tenang, bahwa Yo Chiyo Chiyo baru berguru kepada liokong locian pwee setelah peristiwa tersebut terjadi Kentut bentak si nenek buta sambil menepukan telapak tangannya pada sisi batu di dekatnya Sehingga batu itu hancur dan pecahannya jatuh berserakan di tiup angin lalu Engkau mengucapkan nama si bangsat liokong itu dengan sebutan locian pwee atau kaum tua Apakah sangkamu tingkat kepandayan gurumu kalah jauh dengan tua bangka keji itu? Suhu! Tutup mulut bentak si nenek buta itu Hari ini juga aku mesti mengambil suatu keputusan untuk menuntut balas Dalam pada itu, entah sedari kapan datangnya Seorang laki-laki yang usianya telah lanjut mendadak telah muncul di hadapan si nenek dan kedua anak darah yang justru berada di situ Petin, tak usah engkau mengumbar amarah tidak karuan macam kata si kakek sambil tertawa Jika engkau masih tetap menganggap aku keji dan berdosa, ajukanlah tuntutan itu kepadaku sendiri Tapi bukan layaknya engkau meremit kepada muridku yang sama sekali tak berdosa dan tak tahu menahu mengenai persoalanku ini Jika di saat itu ada suara guntur di sisi telinga si nenek buta, ada kemungkinan dia tak begitu kaget Seperti juga mendengar suara si kakek itu, sehingga dengan badan menggigil karena saking marahnya ia membentak dengan suaranya ring Binatang tua katanya, sudah sekian lamanya aku mencarimu tidak berhasil, tapi hari ini tanpa dicari engkau telah datang sendiri mengantarkan jiwamu Ayoh, mari kita menentukan siapa antara kita berdua yang lebih unggul ilmu kepandainya dan patut menerima sebutan locian pwe itu Bagaikan melesatnya anak panah dari busurnya, dalam waktu sekejapan saja si nenek buta telah menyerang si kakek Bagaikan seorang biasa yang dapat melihat dengan secara leluasa, sehingga sesuatu jurusan yang ditujunya Semua tepat diarahkan kepada bagian yang berbahaya pada tubuh si kakek itu Aha, sungguh dasyat sekali seranganmu itu kata si kakek sambil tertawa mengakak dan menghindarkan diri daripada dua jari tangan si nenek yang menusuk pada kedua biji matanya dengan siasat silat sangat lihai yang bernama Tian Ong Tokta, atau Raja Langit Menyangga Mercu Tapi meski ia diserang begitu rupa, si kakek tidak coba menurunkan tangan jahat untuk balas mencelakai lawannya Karena begitu ia berhasil dapat mengelakkan tusukan jari tangan si nenek itu, lekas-lekas ia melompat mendekati dinding gunung, dengan punggungnya bersandar di situ Bagaikan menyediakan dirinya sendiri untuk dibuat bulan-bulan daripada serangan-serangan si nenek selanjutnya Kali ini kalau tidak aku, tentulah engkau kata si nenek dengan rupa gemas dan segera menerjang dengan jalan mencelak di udara Serangan ini bernama pelek siang eng atau kilat dan guntur sambut-menyambut, yang gerakannya selain amat dasyat, juga dapat berbalik membahayakan bagi diri si penyerang, jika pihak lawan faham akan kera memunahkannya siasat ini Yusunio yang segera kenali bahwa si kakek Vito adalah gurunya sendiri Liokong, dalam hatinya jadi mencelos dan segera memanggil, Suhu Tapi Liokong yang di saat itu tengah menghadapi bahaya maut yang sedang mengancam kepada dirinya, sudah barang tentu tidak mendapat kesempatan untuk menyahuti panggilan muridnya Itu, hanya dengan kecepatan yang hampir tak dapat dilihat dengan metel, telanjang, ia mencelak ke atas sambil membalikan tubuhnya dan berjungkir balik sehingga dadanya mendekap pada dinding gunung dan berdiam di situ dengan kepala menghadap ke bawah dan ujung sepatunja digaatkan pada sebuah batu yang menonjol di antara dinding gunung di situ Dengan demikian, keadaan Liokong sekarang lebih mirip dengan seekor kelelawar atau cecak yang sedang hinggap dengan tenangnya di atas dinding tembok Sunio dan Xiao Giokong jadi sangat kagum menyaksikan kepandaian si kakek itu Tapi si nenek buta yang mengerti bahwa serangannya gagal, kedua telapak tangannya itu tak keburu ditarik pulang, sehingga dengan mengeluarkan suara dak yang keras sekali, kedua tangannya terpendam pada dinding gunung bagaikan sepasang golok yang menancap di atas sebuah talenan Jika sepasang telapak tangan itu menancap pada tubuhku si orang tua, kata Liokong dari atas dinding gunung sambil tertawa mengakak, niscaya jiwaku sudah melayang ke alembaka Si nenek buta jadi uring-uringan dan lalu mencabut kedua telapak tangannya dari dinding gunung itu sambil mengomel, engkau berani mengejekku? Bukan begitu, nyonya besar, kata si kakek pula Aku bukan mengejekmu, tapi engkau sendirilah yang telah berlaku terburu nafsu Cobalah engkau pikir sendiri, apakah tubuhku ini lebih keras daripada batu-batu di dinding gunung ini? Kalau begitu, kata si nenek dengan rupa tidak sabaran, dengan syarat bagaimanakah pertandingan ini hendak kau lakukan? Lekas terangkan kepadaku Petin, kata si kakek dengan suara membujuk dan sabar, lebih baik kita sudahi saja pertengkaran kita ini Aku sudah, bosan akan saban-saban bercidera setiap waktu kita saling bertemu muka Boleh, boleh, kata si nenek sambil menyengir, asalkan engkau suka menerima salah dan meminta maaf serta menerima kalah kepadaku Aku merasa tak pernah berbuat salah kepadamu, kata si kakek Lagi pula apa perlunya aku mesti minta maaf Dan mengapa aku butek sin kun atau tinju sakti yang tak terkalahkan mesti mengaku kalah kepadamu Sedangkan aku sendiri selama hampir setengah abad berkeliaran di kalangan Kang Ong belum pernah dikalahkan orang Pergunakanlah pikiranmu yang sehat Aku belum pernah dikalahkan olahmu, maka kera bagaimana aku rela mengaku kalah? Hektometer, kalau begitu, engkau lah yang tak mengerti hubungan persaudaraan di kalangan Kang Ong Hingga selalu mencari perkara saja untuk menerbitkan rasa dongkol kumentasi nenek Sambil mundur beberapa tindak ke belakang, kemudian mencelat ke atas untuk memukul Liu Kong yang mendekap di dinding gunung Jika engkau mengerti hubungan persaudaraan di kalangan Kang Ong, engkau pasti takkan berbuat begini Berupa kata Liu Kong sambil menghindarkan diri daripada pukulan si nenek dengan jalan beralih tempat dan mendekap di atas batu di dinding gunung Dan tak kalah si nenek mengetahui bahwa serangannya ini pun telah tak berhasil Dengan lantas ia pun menuruti telah dan Liu Kong mendekap di dinding dan menghajar batu di mana si kakek berada Sehingga batu itu gugur berikut Liu Kong yang berada di atasnya turut jatuh ke dalam jurang yang meliputi puluhan kaki dalamnya itu Selaka kata Sunio dan Xiao Giok dengan suara yang hampir berbareng Si nenek buta lekas turun ke tepi jurang sambil menggerutu, mampus kau Sampai kita bertemu pula kata suara si kakek dari dalam jurang itu mengejek Dengan demikian, si nenek segera mengetahui bahwa kejatuhan itu tidak membuat si kakek menderita sesuatu yang hebat Dasar sialan kau katanya, belum reda daripada rasa gusar dan mendongkolnya Selagi si nenek berniat akan turun ke bawah untuk mengejar si kakek yang dianggap mengejeknya itu Tiba-tiba dari bawah gunung tampak sepasukan serdadu yang dikepalai oleh dua orang perwira yang bertubuh tinggi besar Antara mana yang berjalan paling dahulu menjenjing sebatang golok besar di tangannya Hingga Sunio dan Xiao Giok yang melihat begitu dengan lantas milambai-lambaikan tangan sambil memanggil-manggil To'ako kami berdua ada di sini To'ako, kami berdua berada di sini Siapakah gerangan pemimpin pasukan itu tanya si nenek buta yang mendengar seruan kedua anak darah itu Seolah-olah matanya melihat dan mengetahui siapa-siapa yang berada di bawah gunung itu Sunio jadi heran dan bertanya, nenek, matamu sudah jelas tak dapat melihat Tapi care bagaimana engkau mengetahui tentang kedatangan seseorang ke gunung ini Si nenek buta tertawa mengakak Dasar anak goblok katanya Mataku meski buta, tapi kecerdasan otaku, penciumanku dan pendengaranku sudah cukup untuk memberi firasat Untuk aku mengetahui siapa-siapa yang akan datang ke sini dalam jarak sepuluh lijauhnya